Sesaat kemudian, dia akhirnya sadar kembali. Dengan senyum pahit di wajahnya, dia mengeluarkan Stellar Orb dan melemparkannya ke Wang Chen. Kamu menang. Stellar Orb ini milikmu. Setelah menerima Starbat yang dilemparkan oleh pihak lain, Wang Chen sedikit terkejut. Jika ada pertempuran, akan ada Starbat. Ini adalah aturan sekolah Sing Chen kami. Kala adalah kerugian. Kamu dapat menyimpan Starbat ini untuk saat ini. Aku akan segera mendapatkannya kembali. Keraguan Chen, kata pria itu sambil tersenyum pahit. Mendengar ini, Wang Chen tidak banyak bicara dan menyimpan Starbat. Hal seperti ini terjadi di sekolah Sing Chen. Jika ada pertempuran, akan ada kepemilikan Starbat, dan karakter bebas dan mudah dari pria di depannya membuatnya memandangnya dengan cara baru. Melihat empat orang di belakangnya, Wang Chen memutuskan untuk pergi karena mereka tidak lagi berpikir untuk menghentikannya. Meskipun beberapa dari mereka ingin menghentikan Wang Chen pergi, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya membuat mereka takut, jadi mereka tidak menghentikannya dengan paksa. Jika sebelumnya, mereka berpikir bahwa rekan satu tim mereka di puncak peringkat ke-9 alam pemurnian tubuh dapat menghentikan Wang Chen, mereka tidak lagi memiliki khayalan seperti itu. Jelas sekali bahwa kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh seorang seniman bela diri di peringkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh. Berbalik, dia berjalan ke kejauhan dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka akan mendapatkan beberapa starbats secara tidak sengaja. Namun, dia juga telah menyinggung kelompok Hong Xiu. Ia yakin hari-harinya di masa depan tidak akan semudah itu. Kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau kutukan, tidak bisa dihindari. Dia bergumam pelan. Dia bukanlah orang yang takut akan masalah. Jika pihak lain datang mencarinya, dia akan mengambilnya. Bukankah dia datang ke sekolah Sing Chen untuk pelatihan kejam di sini? Bagaimana dia bisa mundur? Harapan kebangkitan keluarga Wang masih melekat pada dirinya. Kakak laki-laki dan bibi sedang menunggunya di sekte api mengamuk. Ketika dia cukup kuat, dia akan menemui mereka, melenyapkan musuh, dan membangun kembali keluarga Wang. Dia tidak pernah melupakan hal ini. Sayangnya kekuatannya saat ini masih terlalu kurang, jadi dia masih perlu melanjutkan latihan. Berhenti. Apa menurutmu kamu bisa pergi begitu saja setelah menindas orang-orang Hong Xiu kita? Tepat ketika Wang Chen berada kurang dari 30 meter, tiba-tiba sebuah teriakan datang dari belakangnya. Segera setelah itu, dia bisa merasakan gelombang ki dengan cepat mendekatinya. Merasakan ki ini, Wang Chen mengerutkan kening. Tampaknya bala bantuan pihak lain telah tiba. Dia menghela nafas dan berbalik. Apa yang muncul di hadapannya adalah seorang gadis mungil dan imut, memancarkan aura yang hidup. Tingginya sekitar 1,6 meter, dan rambut panjangnya yang agak coklat bergoyang tertiup angin. Sepasang mata hitam besarnya menatap bola balik dengan sedikit rasa ingin tahu dan keraguan. Bulu matanya yang panjang, hidungnya yang lurus, dan mulut kecilnya yang kemerahan, membuatnya tampak seperti peri yang cantik dan murni seperti bidadari. Dia mengenakan pakaian hijau tua yang membuat orang merasa seolah angin musim semi membelai wajah mereka. Harus diakui bahwa gadis ini sangat cantik. Itu sangat kuat. Apakah kamu yang memasuki lingkaran perburuan binatang kami untuk mencuri binatang iblis dan orang-orang kami? Melihat Wang Chen, gadis itu bertanya dengan ragu. Huff, beraninya kamu datang ke wilayah kami. Katakan padaku, apakah kamu orang Zie atau orang Tian Ming? Berapa banyak keuntungan yang kamu terima dari mereka hingga menimbulkan masalah? Tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk berbicara, gadis itu mengutarakan pikirannya. Dia memberikan perasaan polos dan murni. Saya sendiri, bukan anggota tim manapun. Apa yang Anda inginkan, katakan saja. Wang Chen memandang gadis itu dengan senyum pahit dan berkata. Menghadapi gadis kecil yang lugu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setidaknya, dia tidak akan melakukan apapun sebelum pihak lain mengambil tindakan. Kamu masih berani untuk tidak mengaku. Huff, kamu sudah selesai hari ini. Serahkan Starbed dan minta maaf kepada Sister Siner. Kalau begitu, masalah ini akan selesai. Aku bisa membantumu memohon belas kasihan. Kalau tidak, kamu bisa melupakannya tinggal di sekte luar. Dia jelas terlihat tidak bersalah, tetapi dia bersikeras untuk menunjukkan kesan senioritas yang membuat kulit kepala Wang Chen tergelitik. Kenapa kamu tidak mau menyerahkannya? Melihat Wang Chen acu tak acu, gadis itu terus berteriak keras. Mereka yang telah dikalahkan oleh Wang Chen sebelumnya kini berdiri di belakang gadis itu dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Jika kamu menginginkan Starbed, datang dan ambil sendiri. Setelah beberapa saat, Wang Chen akhirnya berbicara dan menatap gadis itu. Kamu masih berani bergerak. Baiklah, biar aku yang memberimu pelajaran. Aku akan memberitahumu apa artinya cuek. Mendengar ini, gadis itu mengerutkan kening dan berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak dengan nada sulit diatur dengan tangan di dada, yang sepertinya bisa digenggam dengan kedua tangannya. Kekuatan batin sejati di tubuhnya melonjak pada saat ini. Dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Merasakan aura ini, ekspresi terkejut melintas di wajah Wang Chen. Dia tidak menyangka gadis mungil di depannya sudah masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati. Selain itu, dia harus memiliki kekuatan artis bela diri sejati tingkat dua. Merasakan situasi ini, Wang Chen tidak berani terus ceroboh. Dia mengepalkan tangannya dan melepaskan kekuatan batin sejatinya. Setidaknya, dia tidak bisa kalah dari pihak lain dalam hal aura. Ekspresinya sangat serius. Dengan menunjukkan kekuatannya, dia tidak percaya bahwa gadis di depannya benar-benar tidak berbahaya. Sebaliknya, dia jelas merupakan ancaman besar. Dari segi kekuatan, dia jelas bukan tandingannya. Bahkan jika dia menggunakan telapak gelombang yang tumpang tindih, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Sekolah Xing Chen memang tempat munculnya orang-orang berbakat. Dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Seorang gadis muda telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati. Dilihat dari penampilannya, dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Untuk memasuki jajaran seniman bela diri sejati di usia yang begitu muda, bagi dunia luar, jelas merupakan hal yang luar biasa. Bahkan Han Yuksuan, yang dikenal sebagai gadis jenius di kota King Feng, baru memasuki peringkat alam pemurnian tubuh peringkat 9 pada usia 16 tahun. Namun, dibandingkan dengan gadis di depannya, sepertinya ada celah yang besar. Tidak bisa dikatakan itu semua karena bakat. Sumber daya unik dari sekte ini tidak dapat diabaikan. Dengan bimbingan para ahli, bantuan bahan obat yang memadai, serta kombinasi keterampilan bela diri dan teknik budidaya, memang jauh lebih mudah untuk mencapai level ini dibandingkan di dunia luar. Jika Han Yuksuan memiliki bakat untuk berkultivasi di sekte tersebut sejak dia masih muda, dia setidaknya akan masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati. Aura keduanya langsung melonjak. Tiba-tiba muncul perasaan permusuhan. Suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi suram dan sunyi senyap. Yang terdengar adalah deru angin dari Howling Plains. Saat ini, gadis di depannya tidak lagi memiliki penampilan ceria dan sulit diatur seperti sebelumnya. Wajahnya dipenuhi keseriusan dan alisnya sedikit berkerut. Tampaknya dia juga memiliki keraguan tentang kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen. Alam pemurnian tubuh peringkat 9. Orang seperti ini dapat memilih salah satu dari Beast Hunting Circles mereka. Tampaknya agak sulit dipercaya. Belum terlambat untuk menyerahkan Star Orb sekarang. Sesaat kemudian, gadis itu terus menambahkan. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Jawaban Wang Chen sangat tegas. Kalah tanpa perlawanan jelas tidak sejalan dengan karakternya. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bukanlah lawan dari lawannya, dia tetap harus bertarung. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sambil berteriak, tangannya membentuk telapak tangan dan bergegas menuju Wang Chen. 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dia tidak berani gegabuh. Dengan raungan ringan, dia juga menggunakan telapak tangan gelombang tumpang tindih tahap mendalam. Kekuatan 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih sudah mendekati kekuatan keterampilan bela diri tahap mendalam tingkat tinggi. Dengan dukungannya, kekuatan serangan Wang Chen bisa mencapai level 4000 Jin. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan. Dalam sekejap, keduanya mundur ke belakang. Peringkat 2 artis bela diri sejati. Perasaan mati rasa di lengannya memungkinkan Wang Chen memastikan kekuatan gadis itu. Artis bela diri sejati peringkat 2, dengan dukungan teknik budidaya dan keterampilan bela diri, kekuatannya bisa mencapai hampir 4000 Jin. Setelah satu serangan, mereka berimbang. Alam pemurnian tubuh peringkat 9. Alis gadis itu tertaut erat, seolah-olah dia memiliki keraguan besar tentang efek dari satu serangan. Kekuatan lawan jelas hanya berada di alam pemurnian tubuh peringkat 9 dan tidak menyembunyikan apapun. Namun, kekuatannya sebanding dengannya, yang membuatnya sedikit terkejut. Melanjutkan, dengan sedikit kengganan, gadis itu berteriak. Dia tidak mau didorong kembali oleh seniman bela diri rilem pemurnian tubuh peringkat 9. Keer, hentikan. Saat keduanya hendak bertarung lagi, beberapa sosok dengan cepat berlari dari jauh. Segera, melihat situasi di lapangan, seorang gadis berpakaian ungu berteriak keras, menghentikan pertarungan antara keduanya. Kak Valet Orchid, Kak Sinir, kamu akhirnya sampai di sini. Mendengar suara ini, gadis di depan Wang Chen, bernama Keer, memperlihatkan senyuman nakal dan menoleh untuk berbicara kepada orang-orang di belakangnya. Saat ini, dia tidak memiliki sikap setan kecil. Dalam sekejap mata, 5 atau 6 orang berjalan dari belakang. Ada 2 laki-laki dan 3 perempuan, total 5 orang. Jika gadis di depannya dimasukkan, pasti ada 6 orang. Wang Chen tersenyum pahit, mengetahui bahwa ke-6 orang ini juga harus menjadi anggota sekte lengan merah. Sepertinya mereka menemui masalah besar. Saat berikutnya, sebelum Wang Chen bisa menghela nafas, dia melihat sosok yang dikenalnya. Ternyata dia adalah gadis bijak yang memburu keraputi beberapa waktu lalu. Demikian pula, gadis itu juga memperhatikan Wang Chen saat ini. Dengan ekspresi agak terkejut, dia menghentikan langkahnya. 92. Di luar lingkaran perburuan binatang lembah ciliwain, Wang Chen menatap dingin ketiga orang yang mengelilinginya. Apa? Apakah kamu masih ingin bertarung? Melihat mereka, dia bertanya dengan dingin. Huh, ini adalah lingkaran berburu Hong Siyu kami. Ini belum dibuka. Kamu tidak hanya melanggar dan membunuh binatang iblis kami, kamu bahkan berani merampok manik bintang kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami, Hong Siyu, begitu mudah ditindas. Seorang pria berteriak dengan marah di depan Wang Chen. Daerah ini selalu menjadi lingkaran pemburu binatang mereka. Prajurit yang berada di bawah level artis bela diri sejati akan membentuk tim untuk berburu di sini. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa membunuh monster iblis peringkat dua jika mereka beruntung. Dalam keadaan normal, semua orang di sekolah Sing Chen tahu bahwa tempat ini adalah wilayah mereka. Mereka tidak akan gegabuh masuk. Bahkan jika mereka tidak sengaja masuk, mereka akan pergi secepat mungkin. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti pria di depan mereka ini? Tidak hanya dia masuk, dia bahkan berani membunuh binatang iblis mereka secara sembarangan. Bahkan binatang iblis tingkat dua yang akan mereka bunuh telah menyelinap pergi, menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Yang membuat mereka semakin marah adalah dalam sekejap mata, tiga orang telah dibunuh oleh orang ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sedikit mengernyit, Wang Chen bertanya dengan dingin. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari Red Siu hari ini. Tampaknya seperti yang dikatakan siangkiankan kepadanya, orang-orang ini sangat sombong. Mereka mendirikan bis hunting circle dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Dia merasa sangat tidak berdaya. Siapa yang menyangka bahwa dia akan bertemu orang-orang dari Red Siu dalam konflik acak? Menurut siangkiankan, meskipun Red Siu bukanlah tim terkuat, mereka pasti yang paling sulit dihadapi. Memikirkan akhir dari Kuangren, Wang Chen diam-diam tersenyum pahit dan menghela nafas. Serahkan starbats yang telah kamu rampas dan berikan kompensasi kepada kami dengan tiga starbats. Lalu kita akan melupakan ini. Tria itu berkata kepada Wang Chen dengan nada tegas. Kondisi ini sudah sangat sopan bagi mereka. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Wang Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan. Jelas mustahil baginya untuk menyerahkan starbats yang dia masukkan ke dalam sakunya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menyerahkan starbats sebagai kompensasi. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Kata-kata pria itu masih sangat keras, dengan nada memerintah. Kalau begitu ayo bertarung. Mengepalkan tangannya, Wang Chen berkata dengan mengesankan. Kemudian, dia melihat pria di depannya dan mengambil posisi bertarung. Melihat tindakan Wang Chen, ekspresi pria itu menjadi dingin. Dia melirik kedua pria di sampingnya, dan dalam sekejap, kedua pria itu mundur, menghalangi jalan keluar Wang Chen. Biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki. Pria itu berkata dengan ringan. Dari pertarungan sebelumnya, dia secara kasar mengetahui bahwa kekuatan Wang Chen seharusnya masih berada di tahap pemurnian tubuh. Kawan-kawan yang kalah semuanya berada di tahap awal tahap pemurnian tubuh tahap ke-9, dan dia sudah melangkah ke tahap tinggi tahap pemurnian tubuh, jadi dia cukup percaya diri. Lebih penting lagi, bala bantuan akan segera tiba, dan begitu orang-orang itu tiba, bocah nakal ini tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Telapak gelombang yang tumpang tindih. Mungkin karena dia marah, Wang Chen tidak punya niat sedikit pun untuk menunjukkan belas kasihan. Dia mengambil inisiatif dan menampilkan telapak gelombang yang tumpang tindih, bergegas menuju pria itu. Tangan awan, melihat Wang Chen yang memimpin serangan, pria itu tidak mau ketinggalan. Dengan teriakan ringan, tangannya membentuk telapak tangan untuk menemui Wang Chen. Sembilan gelombang besar, menghadapi lawan seperti itu, Wang Chen tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Sembilan gelombang berat sudah cukup baginya. Telapak tangannya saling tumpang tindih, dan angin bersiul. Dalam sekejap, kekuatan sembilan telapak tangan digabungkan menjadi satu, dan kekuatan itu tiba-tiba meledak. Pada saat pertukaran, kekuatan ledakan ditampilkan sepenuhnya, dan kekuatan agung mengikuti telapak tangan lawan dan meledak. Ledakan, bagaikan deru guntur, kedua telapak tangan bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh. Bang! Segera setelah itu, pria di depannya tiba-tiba mundur, dan setelah mundur lebih dari 10 meter, dia menstabilkan sosoknya. Melihat Wang Chen, mata pria itu menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Jelas, dia dapat melihat bahwa kekuatan orang ini hanya berada pada level tahap pemurnian tubuh tahap ke-9. Namun, serangan tadi sebenarnya menunjukkan kekuatan hampir 3.500 Jin, jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Keterampilan bela diri tingkat mendalam. Melihat Wang Chen, pria itu berkata dengan suara rendah. Siapa orang ini? Dengan sedikit keraguan, pria itu menatap Wang Chen. Di sekte luar, orang kuat seperti itu pasti bukanlah orang yang tidak dikenal. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk memiliki keterampilan bela diri pangkat mendalam, dan itu adalah untuk tetap berada di 10 besar atau 30 teratas daftar bintang untuk waktu yang lama. Dan mereka sepertinya mengenal semua orang di daftar bintang, tapi mereka belum pernah melihat orang seperti itu. Kamu bukan lawanku. Tanpa menjawab pertanyaan lawan, Wang Chen menarik kembali telapak tangannya, menghela nafas, melirik kedua orang di belakangnya yang siap bergerak, dan berkata dengan ringan. Kemudian dia berbalik dan ingin pergi. Dia tidak berniat untuk terus berjuang. Jelas sekali, orang-orang ini masih tidak takut, dan mungkin pergi mencari bantuan. Ketika orang-orang kuat Hong Siu tiba, orang yang tidak beruntung adalah dia. Jika benar seperti yang dikatakan siang kiankan, mereka bisa mengalahkan setidaknya tujuh artis bela diri sejati, konsekuensinya bisa dibayangkan. Akhir bulan semakin dekat, dan persaingan paling sengit akan segera dimulai. Dia tidak ingin melukai dirinya sendiri saat ini. Melihat Wang Chen yang hendak pergi, beberapa orang yang hadir ragu-ragu sejenak, tapi masih menghalangi jalannya. Jika orang luar tahu bahwa lingkaran perburuan binatang Hong Siu dihancurkan oleh siapapun, bagaimana mereka bisa terus tinggal di sekte luar? Lebih penting lagi, mereka harus menghadapi hukuman dari gadis-gadis iblis itu, terutama saudara perempuan siner, Liu Xinian. Memikirkan gayanya, mereka hanya bisa gigit jari dan bertarung. Meskipun Liu Xinian tampak tidak berbahaya, begitu dia marah, tidak ada yang bisa menahannya. Saat itu, Kuang Ren adalah contoh terbaik. Dia membuat marah Liu Xinian dan gadis-gadis iblis itu, dan akibatnya sangat menakutkan. Tentu saja, keegoisan tidak ada habisnya. Orang-orang ini bergabung dengan Hong Siu karena mereka menyukai dan mengagumi keempat wanita tersebut. Jika mereka sangat malu di sini, bagaimana mereka bisa mengangkat kepala di depan orang-orang itu di masa depan? Kalian tidak bisa melakukannya. Melirik keempat orang itu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit tidak sabar. Jika itu benar-benar mustahil, dia tidak keberatan menjarah beberapa star bats lagi. Bagaimanapun, dia sudah menyinggung Hong Siu, jadi tidak masalah jika dia lebih menyinggung mereka. Pertempuran belum berakhir. Tanpa menunggu Wang Chen melanjutkan berbicara, pria yang diusir itu mengeluarkan seteguk air liur, mengepalkan tinjunya dan berteriak. Tinju banteng yang mengamuk. Sambil mengaum, dia mengepalkan tinjunya dan menerkam ke arah Wang Chen. Pada saat ini, tinju banteng pengamuk peringkat kuning bermutu tinggi digunakan. Itu sangat kuat dan sengit. Seluruh kepalan tangannya bersinar dengan lingkaran cahaya putih samar. Dapat dilihat bahwa pria itu telah mengerahkan kekuatan teknik tinju ini secara ekstrim. Alam pemurnian tubuh peringkat sembilan, dengan kekuatan lebih dari dua ribu jin, ia menembus udara, membawa angin sejuk. Melihat pihak lain terus menyerang, wajah Wang Chen menjadi dingin. Dengan teriakan ringan, dia menerkam ke depan. Dalam sekejap, keduanya bertemu dan saling meninju. Bang-bang-bang. Semburan suara tabrakan terus berlanjut, dan bayangan kepalan tangan memenuhi langit, seolah menutupi seluruh cakrawala. Kedua rangkaian teknik tinju itu tegas dan sengit. Saat mereka bentrok, debu memenuhi langit. Tiga orang di kejauhan memandang kedua orang di arena dengan ekspresi gugup. Kecepatan pertukaran kedua orang ini sangat cepat, menyebabkan mereka sedikit terpesona, dan sulit untuk melihat situasi spesifik dengan jelas. Namun, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat ini, orang di pihak mereka telah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Terlebih lagi, jelas sekali bahwa dia berada dalam posisi yang dirugikan. Dia sangat gigih, dan tubuhnya berada di ambang kehancuran, seolah-olah dia bisa kalah kapan saja. Di lingkaran pertempuran, saat ini, pria itu diam-diam mengeluh. Meski kekuatan lawan sebelumnya kuat, dia tidak menyangka lawannya akan sekuat itu. Apakah ini masih merupakan kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang seniman bela diri di alam penyempurnaan tubuh peringkat 9? Dia sudah berada di puncak alam pemurnian tubuh peringkat 9, dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk berhasil memasuki jajaran seniman bela diri sejati. Tapi dia hanya seorang seniman bela diri dari peringkat 9 bodi Revinemen Realm. Paling-paling, dia berada pada kondisi puncak yang sama dengannya, tapi jarak antara keduanya terlalu jelas. Serangannya sepertinya tidak memberikan efek sedikitpun di depannya. Gerakan kakinya yang aneh membuatnya terus-menerus mengeluh. Dia selalu mampu menghindari serangannya pada saat yang paling genting, dan kemudian menemukan celah untuk menyerang. Untuk sesaat, dia bingung. Tinju yang runtuhnya gunung. Akhirnya, setelah kebuntuan beberapa saat, Wang Chen tidak berencana untuk terus membuang waktu. Dengan teriakan ringan, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Truyuan tiba-tiba bergerak, dan melonjak ke arah lengannya. Pada saat ini, Tinju runtuh gunung yang telah dialati hingga menjadi sangat mahir bagaikan awan yang bergerak dan air yang mengalir. Tak berujung, seperti sungai yang deras, tanpa celah sedikitpun. Setelah serangan habis-habisan Wang Chen, pria itu mundur selangkah demi selangkah, dan dikelilingi oleh bahaya. Gelombang enam lapisan. Kemudian, dengan teriakan ringan, gelombang enam lapisan ditampilkan dalam sekejap mata. Dia tidak membunuh. Pada saat ini, jika dia menggunakan sembilan lapisan gelombang atau bahkan telapak gelombang tumpang tindih yang lebih kuat, kemungkinan besar lawannya akan kehilangan nyawanya. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Wang Chen. Lawannya bukanlah orang jahat yang tidak bisa diampuni. Sebaliknya, Wang Chen mengagumi ketekunannya, sehingga gelombang enam lapisan sudah cukup untuk mengalahkan lawannya. Bang, kenam telapak tangan saling tumpang tindih, dan kekuatannya meledak. Pukulannya keras ke tangan lawan yang menghalangi, dan langsung membuat pria itu terbang, menghantam tanah di belakangnya. Puci, setelah menderita luka berat, pria itu tidak tahan lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Melihat Wang Chen, matanya dipenuhi ketidakberdayaan dan kengganan. 93. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan mengeluarkan starbat dari dadanya dengan senyum pahit dan melemparkannya ke Wang Chen, kamu menang, starbat ini milikmu. Setelah menerima starbat yang dilemparkan oleh pihak lain, Wang Chen sedikit terkejut. Jika ada pertempuran, akan ada starbats. Ini adalah aturan sekolah Singchen kami. Kerugian tetaplah kerugian, kamu dapat menyimpan starbat ini untuk saat ini, aku akan segera mendapatkannya kembali. Seolah merasakan keraguan Wang Chen, pria itu berkata sambil tersenyum pahit. Mendengar ini, Wang Chen tidak banyak bicara dan menyimpan starbat. Hal seperti ini terjadi di sekolah Singchen. Jika ada pertempuran, akan ada kepemilikan starbat, dan karakter bebas dan mudah dari pria di depannya membuatnya memandangnya dengan cara baru. Melihat empat orang di belakangnya, Wang Chen berencana untuk pergi. Pada saat ini, mereka tidak lagi berpikir untuk menghentikannya. Sehubungan dengan kepergian Wang Chen, meskipun mereka ingin menghentikannya, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya membuat mereka takut, sehingga mereka tidak menghentikannya dengan paksa. Jika sebelumnya, mereka berpikir bahwa rekan satu tim mereka di puncak peringkat ke-9 alam pemurnian tubuh dapat menghentikan Wang Chen, pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki khayalan seperti itu. Jelas sekali bahwa kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh seorang seniman bela diri di alam pemurnian tubuh peringkat ke-9. Berbalik, dia berjalan kekejauhan dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka akan mendapatkan beberapa manik bintang secara tidak sengaja, tetapi dia juga telah menyinggung kelompok Hong Siu. Dia yakin hari-hari berikutnya tidak akan semudah itu. Kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau kutukan, tidak bisa dihindari. Dia bergumam pelan. Dia bukanlah orang yang takut akan masalah. Jika pihak lain datang mencarinya, dia akan mengambilnya. Bukankah dia datang ke sekolah Singchen untuk pelatihan kejam di sini? Bagaimana dia bisa mundur? Harapan kebangkitan keluarga Wang masih melekat pada dirinya. Kakak laki-laki dan bibi sedang menunggunya di sekte api mengamuk. Ketika dia cukup kuat, dia akan menemui mereka, melenyapkan musuh, dan membangun kembali keluarga Wang. Dia tidak pernah melupakan hal ini. Sayangnya kekuatannya saat ini masih terlalu kurang, sehingga ia masih perlu terus berlatih. Berhenti. Jangan berani-berani pergi setelah menindas orang-orang lengan merah kita. Saat Wang Chen berjalan kurang dari 30 meter, sebuah suara lembut tiba-tiba datang dari belakang. Segera setelah itu, dia bisa merasakan hembusan Ki dengan cepat mendekatinya. Merasakan aura ini, Wang Chen mengerutkan kening. Tampaknya bala bantuan musuh telah tiba. Dia menghela nafas dan berbalik. Apa yang muncul di hadapannya adalah seorang gadis mungil dan mengemaskan, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang hidup. Tingginya sekitar 1,6 meter, dan rambut panjangnya yang sedikit berwarna kastanye berayun lembut tertiup angin. Sepasang mata hitam besar menatap bola balik ke arahnya dengan sedikit rasa ingin tahu dan keraguan. Bulu matanya yang panjang, hidungnya yang mancung, dan mulut mungilnya yang kemerahan membuatnya tampak secantik peri dan semurni bidadari. Dia mengenakan pakaian hijau tua yang membuat orang merasa seolah angin musim semi membelai wajah mereka. Harus diakui bahwa gadis ini sangat cantik. Itu sangat mematikan. Apakah kamu yang memasuki lingkaran perburuan binatang kami untuk mencuri binatang iblis dan orang-orang kami? Melihat Wang Chen, gadis itu bertanya dengan ragu. Huff, beraninya kamu datang ke wilayah lengan merah kami. Katakan padaku, apakah kamu orang Xiei atau orang Tian Ming? Berapa banyak keuntungan yang kamu terima dari mereka hingga menimbulkan masalah? Tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk berbicara, gadis itu mengutarakan pikirannya. Dia memberikan perasaan polos dan murni. Saya adalah diri saya sendiri. Saya bukan anggota tim manapun. Apa yang Anda inginkan, katakan saja, melihat gadis itu dengan senyum pahit, kata Wang Chen. Menghadapi gadis kecil yang lugu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setidaknya, dia tidak akan melakukan apapun sebelum pihak lain mengambil tindakan. Kamu masih berani untuk tidak mengaku. Huff, kamu sudah selesai hari ini. Serahkan starbed kamu dan minta maaf kepada Sister Siner. Kalau begitu, masalah ini akan selesai. Aku bisa membantumu memohon belas kasihan. Kalau tidak, kamu bisa melupakannya tinggal di sekte luar. Dia jelas terlihat tidak bersalah, tetapi dia bersikeras untuk bertindak seperti orang yang lebih tua, yang membuat kulit kepala Wang Chen tergelitik. Mengapa Anda tidak ingin menyerahkannya? Melihat Wang Chen acu-ta'acu, gadis itu terus berteriak keras. Mereka yang telah dikalahkan oleh Wang Chen sebelumnya kini berdiri di belakang gadis itu dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Sepertinya mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jika kamu menginginkan starbed, datang dan ambil sendiri. Setelah beberapa saat, Wang Chen akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acu kepada gadis itu. Kamu masih berani bergerak. Baiklah, izinkan saya memberi Anda pelajaran. Saya akan memberi tahu Anda apa artinya menjadi bodoh. Mendengar ini, gadis itu mengangkat alisnya dan berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak dengan nada yang sulit diatur dengan tangan di dada yang sepertinya bisa digenggam dengan kedua tangan. Kekuatan batin sejati di tubuhnya melonjak pada saat ini, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Merasakan aura ini, ekspresi terkejut melintas di wajah Wang Chen. Dia tidak menyangka gadis mungil di depannya sudah masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati. Selain itu, dia harus memiliki kekuatan artis bela diri sejati tingkat dua. Merasakan situasi ini, Wang Chen tidak berani terus ceroboh. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan kekuatan batin sejati meledak. Setidaknya, dia tidak bisa kalah dari pihak lain dalam hal aura. Ekspresinya sangat serius. Dengan menunjukkan kekuatannya, dia tidak percaya bahwa gadis di depannya benar-benar tidak berbahaya. Sebaliknya, dia jelas merupakan ancaman besar. Dari segi kekuatan, dia jelas bukan tandingannya. Bahkan jika dia menggunakan telapak gelombang yang tumpang tindih, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sekolah Sing Chen memang tempat munculnya orang-orang berbakat. Dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Seorang gadis muda telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati. Dilihat dari penampilannya, dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Untuk memasuki jajaran seniman bela diri sejati di usia yang begitu muda, bagi dunia luar, jelas merupakan hal yang luar biasa. Bahkan Han Yuksuan, yang dikenal sebagai gadis jenius di kota King Feng, baru memasuki peringkat alam pemurnian tubuh peringkat 9 pada usia 16 tahun. Namun, dibandingkan dengan gadis di depannya, sepertinya ada celah yang sangat besar. Tidak bisa dikatakan itu semua karena bakat. Sumber daya unik dari sekte ini tidak dapat diabaikan. Dengan bimbingan para ahli, bantuan bahan obat yang memadai, serta kombinasi keterampilan bela diri dan teknik budidaya, memang jauh lebih mudah untuk mencapai level ini dibandingkan di dunia luar. Jika Han Yuksuan memiliki bakat untuk berkultivasi di sekte tersebut sejak dia masih muda, dia setidaknya akan masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati. Aura keduanya langsung melonjak. Segera, ada perasaan permusuhan. Suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi suram dan sunyi senyap. Yang terdengar adalah deru angin dari Howling Plains. Saat ini, gadis di depannya tidak lagi memiliki penampilan ceria dan sulit diatur seperti sebelumnya. Wajahnya dipenuhi keseriusan dan alisnya sedikit berkerut. Tampaknya dia juga memiliki keraguan tentang kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen. Alam pemurnian tubuh peringkat 9. Orang seperti ini dapat memilih salah satu dari Beast Hunting Circles mereka. Tampaknya agak sulit dipercaya. Belum terlambat untuk menyerahkan Star Orb sekarang. Sesaat kemudian, gadis itu terus menambahkan. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Jawaban Wang Chen sangat tegas. Kalah tanpa perlawanan jelas tidak sejalan dengan karakternya. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bukanlah lawan dari lawannya, dia tetap harus bertarung. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sambil berteriak, tangannya membentuk telapak tangan dan bergegas menuju Wang Chen. 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dia tidak berani gegabuh. Dengan raungan ringan, dia juga menggunakan telapak gelombang tumpang tindih tahap mendalam. Kekuatan dari 15 telapak gelombang yang tumpang tindih sudah mendekati kekuatan keterampilan bela diri tahap mendalam tingkat tinggi. Dengan dukungan tersebut, kekuatan serangan Wang Chen bisa mencapai level 4.000 jin. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan. Dalam sekejap, keduanya mundur ke belakang. Seniman bela diri sejati tahap kedua. Perasaan mati rasa di lengannya memungkinkan Wang Chen memastikan kekuatan gadis itu. Artis bela diri sejati tahap kedua, dengan dukungan teknik budidaya dan keterampilan bela diri, kekuatannya bisa mencapai hampir 4.000 jin. Setelah satu serangan, mereka berimbang. N. Alam Pemurnian Tubuh Peringkat 9 Alis gadis itu terkatuk rapat, seolah-olah dia sangat meragukan efek pukulannya. Kekuatan lawan jelas hanya berada di peringkat kesembilan dari alam pemurnian tubuh. Dia tidak menyembunyikan apapun, tapi kekuatannya sebanding dengan miliknya, yang membuatnya sedikit terkejut. Melanjutkan, dengan sedikit kengganan, gadis itu berteriak. Dia tidak mau didorong kembali oleh seorang seniman bela diri di peringkat kesembilan dari alam pemurnian tubuh. K. R., hentikan. Saat mereka berdua hendak bertarung lagi, beberapa sosok dengan cepat berlari dari jauh. Kemudian, melihat situasi di lapangan, salah satu gadis berpakaian ungu berteriak keras, menghentikan pertarungan keduanya. Kak Zilan, Kak Siner, kamu akhirnya sampai di sini. Mendengar suara ini, gadis di depan Wang Chen, yang dipanggil K. R., memperlihatkan senyuman lucu dan menoleh untuk berbicara kepada orang-orang di belakangnya. Saat ini, dia tidak memiliki sikap setan kecil dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, lima atau enam orang berjalan dari belakang. Ada dua laki-laki dan tiga perempuan, total lima orang. Jika gadis di depannya dimasukkan, pasti ada enam orang. Wang Chen tersenyum pahit, mengetahui bahwa ke enam orang ini juga harus menjadi anggota sekte lengan merah. Tampaknya mereka sedang dalam masalah besar. Saat berikutnya, sebelum Wang Chen bisa menghela nafas, dia melihat sosok yang dikenalnya. Ternyata dia adalah gadis bijak dan berpandangan jauh ke depan yang memburu keraputi beberapa waktu lalu. Demikian pula, gadis itu juga memperhatikan Wang Chen saat ini. Dengan ekspresi agak terkejut, dia menghentikan langkahnya. 94. Itu benar-benar kamu. Mengapa kamu di sini? Liu Xinian berkata dengan penuh semangat dan antusias sambil mengambil dua langkah ke depan dan mendatangi Wang Chen. Hong Siu Liu Xinian, melihat orang-orang di sekitarnya, Wang Chen bertanya dengan cemberut. Liu Xinian, menundukkan kepalanya dan bergumam sejenak, dia akhirnya ingat nama itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah Liu Xinian, yang pertama dalam daftar bintang. Tidak heran dia memiliki kekuatan prajurit sejati peringkat 5. Hanya saja dia tidak menyangka dia menjadi salah satu orang Hong Siu. Pantas saja dia merasa familiar saat mendengar namanya hari itu. Liu Xinian, yang pertama dalam daftar bintang, dia benar-benar mengabaikannya. Sambil tersenyum pahit, Wang Chen mengeluh. Jika Liu Xinian serius, dia akan sangat tidak beruntung hari ini. Kekuatan prajurit sejati peringkat 5 bisa dibayangkan. Dia dengan jelas melihat pertarungan dengan Kera Putih sebelumnya. Jika mereka bertarung, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang dengan kekuatannya saat ini. Melihat ke depan, pada saat ini, wajah orang-orang di belakangnya tampak sedikit membeku. Mereka menatap Liu Xinian seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Xin, kakak Siner, kamu, pria yang kamu sebutkan tidak mungkin orang ini, kan? Gadis lucu, K.R., berjalan ke arah Liu Xinian dan bertanya dengan lembut dengan ekspresi tidak percaya. Dalam pandangan K.R., satu-satunya orang yang bisa membuat Suster Siner berubah begitu banyak secara tiba-tiba dan mengungkapkan sisi dirinya yang ini adalah pria yang membuat Suster Siner kehilangan nafsu makannya selama beberapa hari terakhir. Mungkinkah orang di depannya ini kekuatan alam pemurnian tubuh peringkat sembilan? Ah, K.R., momong-momong, kamu, apa yang baru saja terjadi di sini? Tampaknya baru pada saat inilah Liu Xinian menyadari bahwa perilakunya sebelumnya terlalu antusias. Wajahnya memerah dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dengan canggung. Huff, ini orang jahat. Dia memilih lingkaran pemburu binatang kita, merampok manik bintang kita, dan berani bertarung denganku. Saudari Siner, kita harus memberi pelajaran pada bajingan ini. Jika tidak, Hong Xiu akan kehilangan pijakannya di masa depan. Berbicara tentang ini, K.R. dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia berteriak keras dan menunjuk ke arah Wang Chen dengan kemarahan yang wajar. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Liu Xinian menoleh ke arah Wang Chen dan bertanya dengan ekspresi sedikit malu, kenapa, kenapa kamu ada di sini? Kami tidak sengaja masuk saat berburu binatang iblis. Sedangkan untuk merebut Star Orb, orang-orang mula yang menyerang lebih dulu. Sambil mengerutkan kening, nada suara Wang Chen sedikit acuh-ta'acuh. Apakah dia seharusnya hanya berdiri di sana dan menunggu pihak lain menjarahnya? Bukan itu masalahnya. Katakan padaku, apakah dia merampokmu terlebih dahulu? Huff, mari kita lihat seberapa jauh dia bisa berbohong. Mendengar kata-kata Wang Chen, K.R. langsung merasa tidak senang. Dia cemberut dan menunjuk orang-orang yang telah dirampok, meminta mereka berbicara. Beritahu saya, Zilan, yang selama ini diam, berdiri dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Ketiga wanita tersebut jika K.R. termasuk tipe yang suka bermain-main dan sulit diatur, dan liusinya termasuk tipe yang tenang, bijaksana dan sedikit dingin, maka gadis berpakaian ungu yang muncul saat ini pasti termasuk tipe yang lembut dan dewasa. Terlihat di antara ketiga wanita tersebut, wanita inilah yang paling mantap. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan memberikan perasaan hangat. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya dan memberikan perasaan yang sangat ramah. Sebenarnya, sebenarnya, karena dia memasuki cincin pemburu binatang kami dan menyebabkan binatang iblis peringkat dua yang seharusnya kami bunuh melarikan diri, kami bertengkar dan akhirnya menyerang. Tria yang bertarung dengan Wang Chen berkata dengan nada sedikit malu. Dia tidak melakukan apapun yang menambah penghinaan terhadap cederanya, yang membuat Wang Chen memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Kamu sendiri yang mendengarnya, jika tidak ada pertanyaan lagi, aku pergi dulu. Melihat K.R. yang tidak yakin, Wang Chen berkata dengan acuh-ta'acuh dan berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin terus membuang waktu di sini. Tunggu, berhenti di sana. Siapa? Siapa? Masalah ini sudah selesai. Berhenti di sana. Huff, biarpun kamu tidak menyerang lebih dulu, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah membobol bis hunting ring kita? Juga, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah menakut-nakuti binatang iblis peringkat dua? Anda ingin pergi tanpa kompensasi? Menanggapi nada acuh-ta'acuh Wang Chen, K.R. segera menjadi marah dan berteriak keras. Sambil menyingsingkan lengan bajunya, dia mendekat dengan sikap mengancam dengan penampilan yang sulit diatur. N. ini. Menurutku dia tidak melakukannya dengan sengaja. K.R. Ayo lupakan masalah ini. Dia juga tidak melakukannya dengan sengaja. Saya akan memberikan kompensasi kepada semua orang atas poin yang hilang. Mari kita lupakan masalah ini. Melihat sikap K.R., Liu Xinian mengungkapkan sedikit senyuman pahit dan buru-buru menariknya kembali, menghiburnya dengan lembut. Dia tidak ingin masalah ini menimbulkan konflik di sini. Kaksiner, kenapa kamu juga berada di sisinya? Huff, jika lain kali, kamu mungkin sudah mengambil tindakan. Mungkinkah orang ini membantumu membunuh Kraputi, jadi kamu ditarik kembali oleh Liu Xinian, K.R. mulai mengeluh dengan sedikit ketidakpuasan. Baiklah, K.R., dengarkan siner kali ini. Mari kita lupakan masalah ini dan terus berburu. Waktu yang kita buang di sini telah lama diperoleh kembali. Melihat adegan ini, Zilan pun datang sambil tersenyum dan mulai menghiburnya. Huff, nak, anggaplah dirimu beruntung. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali. Di bawah kenyamanan mereka berdua, kemarahan K.R. akhirnya meredah lebih dari setengahnya. Namun, karena masalah wajahnya, dia tetap bergumam. Jika kamu ingin balas dendam, temui aku kapan saja. Aku akan menunggu. Wang Chen mulai bosan dengan gangguan seperti ini. Setelah dengan dingin melemparkan kalimat ini, dia langsung mempercepat dan langsung berlari ke kejauhan. Sialan, Bajingan, jika kamu memiliki kemampuan, berhentilah di situ. Setelah diprovokasi oleh Wang Chen, gadis muda itu segera mulai mengaum lagi. Sayangnya, saat ini, sosok Wang Chen sudah menghilang dari pandangan mereka. Suster Zilan, lihat, lihat, orang macam apa ini. Huff, aku memberimu wajah tetapi kamu tidak menginginkannya. Menurutmu siapa dia sebenarnya? Jika itu orang lain hari ini, aku pasti akan menyuruhnya pulang. Jika bukan karena kakak perempuan siner, dia bahkan tidak akan bisa pergi seperti ini. Lalu, sambil menoleh, K.R. mulai mengeluh pada Zilan. Di belakangnya, anggota lengan merah lainnya juga memandang Liu Xinian dengan wajah bingung. Dia adalah salah satu dari tiga pemimpin lengan merah. Biasanya, ketika ada masalah, dia bersikap tenang dan bijaksana. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun kepada musuhnya. Metodenya cepat dan tegas. Mereka belum pernah melihatnya bertingkah seperti gadis kecil hari ini. Dan dia benar-benar membantu orang luar lolos begitu saja. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus tahu bahwa Kuang Ren juga membuat marah Liu Xinian karena penjarahan semacam ini. Itu sebabnya dia dikejar selama sebulan. Sekarang, dia benar-benar melepaskannya. Memikirkan perubahan dan nada bicaranya sebelumnya, orang-orang ini menunjukkan sedikit kecurigaan di mata mereka dan bahkan mulai berbisik. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi berburu. Akhir bulan akan segera tiba, tahukah kamu? Jika Anda punya waktu untuk mengobrol, mengapa Anda tidak mendapatkan lebih banyak poin? Liu Xinian sepertinya merasakan bisikan di belakangnya dan tatapan bingung orang lain. Dia tertegun, menoleh dan berkata dengan dingin. Saat ini, wajahnya dingin dan dia memiliki postur wanita yang kuat, yang sangat berbeda dari sisi yang dia tunjukkan di depan Wang Chen. Di lengan merah, dia adalah eksistensi standar. Siapa yang tidak tahu temperamen dan karakternya? Mendengar perkataannya, orang-orang itu segera menundukkan kepala dan meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan berburu. Mereka tidak ingin tinggal di sini dan menunggu Liu Xinian marah pada mereka. Kemarahan penyihir itu tidak mudah untuk ditanggung. Saat orang-orang itu pergi, hanya tersisa tiga wanita di lapangan. Ke air cemberut dan memasang ekspresi tidak senang. Pada saat ini, Zilan bertanya dengan rasa ingin tahu, Siner, apakah orang itu yang membantumu membunuh Kera Putih? Dalam beberapa hari terakhir, mereka semua melihat penampilan Siner. Tentu saja, mereka tahu posisi apa yang diduduki orang itu di hati Siner. Mereka tidak menyangka orang ini adalah orangnya. Iya, itu dia. Berbicara tentang Wang Chen, Liu Xinian tersipu dan berkata dengan malu. Dia sepertinya berpikir bahwa penampilan sebelumnya agak terlalu jelas. Jantungnya berdetak tanpa henti seperti anak rusa. Ah, wajah saudari Siner memerah lagi, Huff. Aku tahu itu, selain pria itu, tidak mungkin orang lain. Tapi Kak Siner, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah dia yang membunuh Kera Putih itu? Saya baru saja bertarung dengannya dan mengetahui bahwa dia hanya memiliki kekuatan tahap penyempurnaan tubuh peringkat sembilan. Apakah dia mempunyai kemampuan itu? Kera Putih yang kita lihat hari itu terbunuh dalam satu pukulan. Setidaknya, dibutuhkan kekuatan prajurit sejati peringkat delapan untuk bisa melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah Anda melihat orang yang salah? KR menyatakan keraguan yang kuat terhadap konfirmasi Siner. Zilan, yang berada di samping, juga sedikit mengernyit karena ragu. Mereka semua telah melihat situasi Kera Putih hari itu. Mungkinkah itu benar-benar dilakukan oleh bocah nakal sebelumnya? Apakah dia benar-benar mempunyai kemampuan itu? Itu dia, keterampilan bela diri itu sepertinya disebut sesuatu seperti ledakan cahaya cian. Itu sangat kuat, dan dalam sekejap, itu bisa meletus dengan kekuatan yang sangat kuat, jadi kita tidak bisa meremehkannya. Terlebih lagi, kekuatannya pasti tidak hanya di tahap penyempurnaan tubuh peringkat sembilan. Aku bisa merasakan bahwa dalam hal kekuatan, dia setidaknya telah mencapai level 4.000 jin. Sambil mengerutkan kening, ada juga sedikit keraguan. Liu Xinyan berkata dengan pasti, dia yakin dia tidak mengenali orang yang salah. 95. Tidak mungkin, itu benar-benar dia. KR sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia masih ragu. Namun, kali ini nada suaranya jauh lebih rendah. Dia percaya bahwa Sister Siner tidak akan berbohong padanya. Jika itu masalahnya, maka bisa dikatakan orang ini sangat kuat. Memikirkan adegan tragis kematian Kera Putih dan ledakan lampu hijau yang digambarkan Liu Xinyan, hatinya menjadi dingin. Jika pria itu menggunakan gerakan itu untuk menyerangnya sekarang, apakah dia akan menjadi seperti Kera Putih? Memikirkan hal ini, KR menggelengkan kepalanya dengan keras. Tetapi orang itu benar-benar kuat. Meskipun dia hanya berada di alam pemurnian tubuh tahap ke-9, ketika aku bertarung dengannya sebelumnya, aku bisa merasakan bahwa kekuatannya telah mencapai peringkat artis bela diri sejati tahap 2. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu apakah orang itu manusia. Memikirkan percakapan sebelumnya, KR mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ketidakpuasan. Yah, sepertinya itu dia. Tapi siapa orang ini? Kapan sekte luar kita memiliki orang seperti itu? Mendengar kata-kata KR, Zilan mengangguk setuju dan kemudian bertanya pada Liu Xinyan. Sister Siner, jangan bilang kamu masih ingin menyembunyikannya dari kami sekarang. KR juga mulai mengejek. Ah, mendengar mereka berdua mengatakan ini, Liu Xinyan menjerit keras dan membelalakkan matanya. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Pergantian kejadian yang tiba-tiba menyebabkan Zilan dan KR segera menjadi waspada saat mereka bertanya. Ah, aku lupa menanyakan namanya. Dengan wajah pahit, Liu Xinyan berkata dengan menyesal. Saat ini, dia hanya khawatir kedua belah pihak akan bertarung. Khawatir jika KR bertarung dengannya, itu akan menyebabkan konflik yang lebih besar. Saat itu, dia pasti akan dirugikan, jadi dia ingin melepaskannya dulu, tapi dia lupa menanyakan namanya. Ini adalah kesempatan langka untuk bertemu lagi. Kamu benar-benar tidak tahu, Zilan bertanya dengan tidak percaya. Tidak mungkin, saudari siner, bagaimana kamu bisa melupakan masalah ini? Ini sudah berakhir, sudah berakhir. Saya pikir kamu pasti sedang kepanasan. Saya kira otak anda mengalami korsleting setelah melihatnya, dan anda tidak dapat memikirkan apapun. Huff, menurutku dia tidak punya poin bagus. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, tidak ada yang luar biasa dari dia. KR juga mulai mengeluh dengan ekspresi kesal. Tidakkah menurutmu dia mirip seseorang? Sementara Liu Sinyan menyesali dan KR mengeluh, Zilan sudah tenang dan bergumam dengan mata menyipit. Siapa? Liu Sinyan dan KR bertanya secara bersamaan. Kami mengenal cukup banyak orang dari sekte luar, terutama mereka yang sekuat dia. Kami mengenal hampir semuanya. Anda sendiri yang mengatakannya, dia sangat kuat. Tidak mungkin orang seperti itu tidak dikenal. Dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu berjuang untuk mencapai 30 besar. Dan di 30 besar, hanya ada satu orang di bawah alam bela diri sejati, dan dia adalah anggota baru sekte tersebut. Akhir-akhir ini, dia menjadi pusat perhatian, dan kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang lebih kebetulan lagi adalah kekuatannya memang berada pada tahap ke-9 pemurnian tubuh, jadi kemungkinan besar itu adalah dia. Dikombinasikan dengan situasi Wang Chen, Zilan mulai menganalisis sedikit demi sedikit, dengan sangat akurat. Dia, pendatang baru Wang Chen yang baik-baik saja akhir-akhir ini. Liu Xinian mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Astaga, benarkah itu dia? K.R. bertanya dengan tidak percaya sambil menatap Zilan dengan mulut ternganga. Tidak, tentu saja tidak. Meskipun pria itu kuat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Chen? Menurutku sister Zilan terlalu banyak berpikir. Huff, hanya dia, dia tidak memiliki kualifikasi. Segera, K.R. membantah perkataan Zilan. Itu mungkin. Di sisi lain, Liu Xinian menyetujui perkataan Zilan. Mengikuti analisis Zilan, Liu Xinian juga mulai curiga apakah pria itu adalah Wang Chen atau bukan. Ini karena setelah dia tenang, dia menyadari bahwa analisisnya persis sama dengan analisis Zilan. N. Xin R. Kamu linglung. Kalau kamu yang biasanya, kamu pasti sudah mulai curiga. Namun, ini juga bagus. Setidaknya kita punya target. ke R. Aku serahkan masalah ini padamu. Selidiki dengan cermat. Jika itu Wang Chen, yang terbaik adalah merekrut bakat seperti itu. Kita tidak bisa diseret oleh orang-orang Xie dan Tian Ming. Jika sudah dikonfirmasi, serahkan masalah ini pada Xin R. untuk ditangani. Zilan berkata perlahan sambil tersenyum lembut. Kenapa aku? Liu Xinian bertanya. He he, pahlawan punya kelemahan pada kecantikan. Haha, serangan sister Xin R. adalah yang terbaik, dan bukankah itu yang kamu inginkan? Hahaha, jurus suster Zilan benar-benar layak membunuh dua burung dengan satu batu. Sebelum Liu Xinian sempat bereaksi, ke R., ke R. yang pandai, mulai berteriak. Dalam sekejap, wajah Liu Xinian memerah, seolah darah akan menetes. Suster Xin R. tersipu lagi. Melihat adegan ini, ke R. menjadi semakin bersemangat. Kamu gadis kecil, beraninya kamu menertawakanku. Setelah terus-menerus digoda oleh ke R., Liu Xinian akhirnya melancarkan serangan balik. Kedua gadis itu langsung menjadi berantakan. Hanya Zilan yang berdiri di samping sambil tersenyum, tapi matanya sedikit linglung. Wang Chen, apakah itu benar-benar kamu? Dia nampaknya sangat kuat. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Jangan khawatir. Setelah pertarungan berhenti, ke R. menepuk dadanya dan bersumpah pada mereka berdua. Apakah kamu benar-benar Wang Chen? Setelah tenang, Liu Xinian mau tidak mau bertanya diam-diam di dalam hatinya. Apakah dia benar-benar pemuda berbakat yang telah menimbulkan sensasi di seluruh sekolah Xin Chen dalam dua bulan terakhir? Memikirkan hal ini, wajahnya memerah lagi, dan senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Dia penuh antisipasi. Gadis mana yang tidak menginginkan pria yang dinanti nantikannya menjadi seorang ahli tiada taraf yang gigih dan terkenal. Terutama di dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat dan yang kuat dihormati, setiap gadis berfantasi bahwa pangeran tampan mereka adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Setelah meninggalkan lingkaran berburu, Wang Chen menghela nafas dan melihat waktu. Hari sudah hampir malam, suatu sore telah terbuang begitu saja. Dia tidak menyangka akan bertemu Hong Siu dan timnya secepat ini. Dia ingat ketika siang kian kan memperkenalkan tiga tim besar kepadanya, dia sepertinya telah memperingatkannya secara khusus untuk tidak menyinggung mereka, terutama tim Hong Siu. Sekarang dia kebetulan memprovokasi mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Dia sebenarnya tidak mencari masalah, namun masalah datang menghampirinya. Namun, ketika dia melakukan kontak dengan mereka, dia menemukan bahwa tiga tim besar itu sangat kuat. Orang-orang yang muncul bersama Hong Siu sebelumnya semuanya sangat kuat. Liu Xinian adalah seniman bela diri sejati peringkat 5, gadis bernama KR adalah seniman bela diri sejati peringkat 2, dan gadis berpakaian ungu bernama Zilan pasti lebih kuat dari KR menurut pengamatan Wang Chen. Seorang seniman bela diri sejati peringkat 3 atau seniman bela diri sejati peringkat 4. Tidak peduli level apapun itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Beberapa pria yang tersisa, selain lima prajurit rilem pemurnian tubuh peringkat 9 yang awalnya berada di lingkaran berburu, tiga yang dibawa oleh tiga wanita setidaknya telah memasuki puncak rilem pemurnian tubuh peringkat 9, dan salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat seniman bela diri sejati. Untuk mengirimkan 4 ahli rilem bela diri sejati sekaligus, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Lupakan saja, jika mereka ingin datang, datanglah. Menghembuskan napas dengan keras, Wang Chen berkata dengan lemah, dan ekspresi tekat muncul di matanya. Kurang dari 10 hari menjelang akhir bulan, dan sekarang dia memiliki lebih dari 650 poin. Tampaknya jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum tujuannya untuk masuk 10 besar daftar bintang. Jika ingin memerebutkan posisi 10 besar di akhir bulan, beberapa hari ini bisa dikatakan sebagai ajang perebutan poin. Persaingan untuk 10 besar sangat sengit, terutama di akhir tahun, ketika tiba waktunya untuk memilih murid dalam. Tidak ada yang akan menyembunyikan apapun dan berusaha sekuat tenaga. Dengan kekuatannya di alam pemurnian tubuh peringkat 9, tidak diragukan lagi akan sulit untuk menerobosnya. 96. Angin sepoi-sepoi dan matahari cerah. Lembah Ciliwain memiliki langit cerah yang langka selama musim dingin. Matahari menyinari tanah, menghilangkan rasa dingin dan memberi rasa hangat pada orang-orang. Dengan datangnya musim dingin, angin dilembah Ciliwain semakin kencang. Itu seperti pisau yang menembus setiap inci kulit, menimbulkan bekas rasa sakit dan rasa dingin yang menusuk tulang. Daun-daun berguguran berputar-putar di udara. Di kedua lereng bukit itu, tidak ada lagi kehijauan masa lalu. Sebaliknya, warnanya digantikan oleh warna kuning tak bernyawa. Sekilas semuanya sudah kering. Ada beberapa daun berserakan yang sudah layu dan menguning. Mereka seperti orang tua di usia senja yang bisa jatuh kapan saja. Tanahnya bertumpuk dengan tumpukan tebal daun-daun berguguran. Ketika seseorang menginjak daun baru, terdengar bunyi retakan yang tajam dan berubah menjadi bubuk. Saat ini, di sebuah lembah kecil, dua pemuda sedang saling berhadapan. Yang satu berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan yang lainnya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Di belakang pemuda yang lebih tua, ada beberapa orang dengan ekspresi menyakitkan dan kesal, menatap tajam ke arah pemuda di depan mereka. Wang Chen, kamu benar-benar ingin melawan kami. Berdiri di depan Wang Chen dan melihat ekspresi tegasnya, pria itu memasang ekspresi muram saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Beberapa saat yang lalu, beberapa rekan satu timnya telah dikalahkan dalam pertarungan berturut-turut. Sekarang hanya dia yang tersisa, itu membuat hatinya semakin geram. Area ini awalnya adalah Beast Hunting Circle mereka. Meskipun di Sekte Bintang, mereka tidak dapat dibandingkan dengan tim besar seperti Zie, Tian Ming, dan Hong Xiu, tim mereka yang terdiri dari enam orang masih sedikit terkenal. Satu berada di tahap ke-8 dari tahap pemurnian tubuh, empat berada di tahap ke-9 dari tahap pemurnian tubuh, dan menambahkan dia, seorang seniman bela diri sejati dari tahap pertama, kenamnya semuanya berada di peringkat 80 teratas dari tahap pemurnian tubuh. Daftar Bintang, kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Jika mereka diberi peringkat berdasarkan peringkat, mereka setidaknya akan masuk dalam 10 besar. Kapan mereka pernah mengalami kesulitan seperti itu? Di masa lalu, tidak ada yang datang untuk menyerang mereka. Bahkan tiga tim besar pun tidak mau datang dan menimbulkan masalah tanpa alasan. Tapi hari ini, saat mereka sedang berburu, mereka tiba-tiba bertemu dengan Wang Chen. Bintang yang sedang naik daun ini dalam dua bulan terakhir telah berhasil memasuki lingkaran perburuan binatang pada sore hari. Jelas sekali, penampilannya telah merusak kedamaian aslinya. Bertarung, jawaban Wang Chen atas pertanyaan pria itu sangat sederhana. Sorot matanya sangat tegas. Masih ada lima hari hingga penilaian akhir bulan. Wang Chen telah memasuki tiga hari iblis sebelumnya. Saat ini, dia menduduki peringkat ke-14 dalam daftar bintang. Dia hampir terpaut 100 poin dari pria di posisi ke-10. Ini berarti dia harus menjarah setidaknya 20 poin lebih banyak dari yang lain agar bisa masuk 10 besar. Pada tahap ini, dia akhirnya melepaskan segalanya dan memutuskan untuk mengikuti instruksi Lin San dan mengarahkan pandangannya pada tim kecil ini. Apalagi sejak dia merasakan manisnya hasil panen kemarin, dia semakin tak bermoral hari ini. Kemarin, dia mencoba menjarah sebuah partai kecil untuk pertama kalinya. Dengan bantuan Lin San, dia telah memilih dua kelompok kecil untuk dijadikan sasaran. Anggota dari kedua kelompok itu semuanya berada di alam penyempurnaan tubuh. Selain aturan sekolah Xing Chen, penjarahan Starbats hanya bisa dilakukan dalam pertarungan satu lawan satu. Oleh karena itu, penjarahannya sangat lancar. Dalam satu hari, dia langsung menjarah 12 Starbats, total 48 poin. Selain binatang buas yang dia buru, dia memperoleh hampir 60 poin dalam satu hari. Tiba-tiba, dia menutup celah itu sedikit. Melihat harapan dan merasakan manisnya, Wang Chen tentu saja tidak akan menyerah. Hari ini, dia sekali lagi meluncurkan rencananya. Ini adalah pesta kedua yang dia rampas, dan itu dianggap sedikit terkenal di sekolah Xing Chen. Pemimpinnya adalah prajurit sejati peringkat 1, Bai Chen, yang menduduki peringkat ke-26 dalam daftar bintang. Total ada 6 orang. Saat ini, 5 orang telah dikalahkan dalam tantangan tersebut. Satu-satunya yang tersisa adalah Bai Chen, yang baru saja bergegas, dan dia juga orang yang paling sulit untuk dihadapi. Jika dia ingin pergi, Bai Chen tidak akan menyetujuinya. Oleh karena itu, Wang Chen tidak punya rencana untuk melarikan diri. Bagus, sangat bagus, Wang Chen, aku akan memberitahumu apa yang disebut kesenjangan di antara kita. Seorang seniman bela diri rilem pemurnian tubuh yang lemah berani menjadi sombong lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menaklukkanmu? Melihat sikap Wang Chen, Bai Chen sangat marah hingga dia tertawa. Beberapa orang yang berdiri di belakangnya juga mengungkapkan sedikit ejekan. Bai Chen telah memasuki jajaran pejuang sejati untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana Wang Chen, yang hanya berada di alam penyempurnaan tubuh peringkat 9, bisa dibandingkan dengannya? Terdapat kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Menurut pendapat mereka, tantangan Wang Chen tidak diragukan lagi adalah mendekati kematian. Menghancurkan matahari. Di arena, hanya teriakan marah Bai Chen yang terdengar. Pisau panjang yang bersinar di tangannya terangkat tinggi, dan dia menebas ke arah Wang Chen. Level kuning tingkat tinggi, breaking the sun slash tiba-tiba meledak pada saat ini. Bilahnya mengeluarkan rasa dingin yang kental. Di bawah sinar matahari, ia membiaskan jejak cahaya sedingin es. Di bawah hembusan kekuatan batin sejati, ia langsung jatuh dari langit, melesat di udara, membawa suara siulan yang tajam, dan menerkam dengan kekuatan seribu kilogram. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen tampak serius. Dia tidak berani gegabuh sedikitpun. Dia buru-buru menggunakan ghost steps dan menghindar ke samping. Setelah berlatih selama beberapa bulan, langkah hantu Wang Chen kini telah memasuki alam sukses kecil. Dalam pertempuran, hal itu tampak sangat aneh. Dengan gerakan menghindar, pedang yang cepat dan ganas itu kebetulan melewati sisinya. Dia jelas bisa merasakan dinginnya kulitnya. Tinju penghancur gunung. Setelah menghindari pedangnya, Wang Chen tidak berhenti sama sekali. Dia meraung ringan dan mengepalkan tangannya, meninju ke arah Bai Chen. Bai Chen tidak terkejut karena serangannya gagal. Wang Chen adalah seorang bintang yang sedang naik daun, dan fakta bahwa ia mampu mencapai 20 besar peringkat bintang dalam waktu 2 bulan adalah bukti kemampuannya. Jika dia dikalahkan dengan mudah, maka dia tidak akan bisa memenuhi reputasinya, yang akan mengejutkannya. Melihat tinju terbang ke arahnya, Zhang Xuan menjentikan pergelangan tangannya, dan bila pedangnya bergeser secara horizontal untuk memblokir tinju di depan dadanya. Dong! Tinju penghancur gunung menghantam pedang panjang itu, menghasilkan suara tumpul yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, Wang Chen dan Bai Chen mundur beberapa langkah dari dampak kuat tersebut. Gerakan pemecah matahari kedua. Menstabilkan dirinya, debu putih mengangkat pedangnya ke langit dan mengayunkannya dengan keras, membawa hembusan angin yang bersiul ke arah Wang Chen sekali lagi. Masih ada sedikit rasa kebas di tinjunya. Dalam konfrontasi sebelumnya, tinjunya langsung mengenai pedang panjang, menyebabkan tangan Wang Chen sedikit sakit. Seperti yang diharapkan dari artis bela diri sejati peringkat 1, kekuatannya sudah mencapai 1.500 kg. Tanpa menggunakan overlapping wafes palem, kekuatannya hanya sedikit lebih dari 1.500 kg, sehingga dia tidak memiliki keuntungan apapun, apalagi saat lawannya memiliki senjata di tangan. Dalam sekejap mata, pedang panjang sudah ada di depannya, dan Wang Chen tidak punya pilihan selain mulai menghindar lagi. Dengan pedang panjang di tangan, Bai Chen bahkan lebih mendominasi. Teknik pedangnya besar dan berani, naik dan turun seperti harimau. Bayangan pedang memenuhi langit, dan udara dingin sangat menyengat. Di bawah serangan terus-menerus, Wang Chen hanya bisa mengandalkan kedalaman langkah hantu untuk terus menghindar, dan dia berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini berbeda dengan bertarung dengan tangan kosong. Sekali dia terkena lawan, dia pasti akan mati. Setidaknya, Wang Chen saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan pedang panjang dengan tangan kosong. Jalannya masih panjang untuk mencapai level ini. Gemuruh. Suara ledakan terdengar terus-menerus. Kemanapun pedang panjang itu lewat, kerikil beterbangan, dan pohon-pohon langsung ditebang. Berbaring berantakan di tanah, itu membuat seluruh tempat terlihat sangat berantakan. Merasakan serangan sengit lawan, Wang Chen mengeluh dalam hatinya. Senjata di tangan memang bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang sampai batas tertentu, terutama dalam pertarungan level ini. Ini juga mengapa seniman bela diri sejati, atau bahkan orang-orang seperti Han Yuksuan, yang baru saja memasuki alam penyempurnaan tubuh peringkat sembilan, akan mencari senjata yang cocok untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka. Tiga bentuk menghancurkan matahari, melihat keadaan menyedihkan Wang Chen, sudut mulut Bai Chen menunjukkan sedikit cibiran. Dengan teriakan ringan, sosoknya tiba-tiba naik ke udara, memegang pedang dengan kedua tangannya, dia tiba-tiba menebas. Bilahnya belum tiba, tetapi udara dingin datang lebih dulu, dan niat membunuh terlihat jelas. Pada saat ini, pedang panjang itu tampak terentang tanpa batas, membawa bayangan besar. Panjangnya sepuluh kaki, menutupi langit dan bumi, seolah ingin menghancurkan seluruh bumi, dan momentumnya seperti pelangi. Merasakan momentum yang menakutkan itu, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir, dan buru-buru melompat mundur. Pada saat ini, langkah hantu ditampilkan secara ekstrim, berkedip terus-menerus, menyeret keluar bayangan. Jika dia dipukul, dia pasti akan mati. Saat ini dia hanya bisa menunggu, menunggu lawan mengungkapkan kekurangannya, baru dia bisa bergerak. 97. Pergi ke neraka. Mendampingi raungan Bai Chen, pedang panjang di tangannya mundur puluhan kaki sebelum turun dari langit. Gemuruh. Dalam sekejap, gunung-gunung seolah-olah runtuh dan bumi retak. Seluruh bumi mulai berguncang dan debu memenuhi langit saat pedang panjang itu menebas tanah dengan keras. Suara retakan yang menusuk telinga terdengar. Dengan pedang sebagai pusatnya, seluruh tanah mulai retak. Retakan panjang dengan cepat menyebar ke depan, langsung menuju Wang Chen. 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Mundur puluhan meter, Wang Chen melihat bahwa dia telah menghindari cahaya pedang yang tajam. Dengan raungan, kakinya tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan seluruh tubuhnya berlari ke depan seperti seekor cita. Telapak tangannya saling tumpang tindih, dan udara seakan meledak dengan suara gemuruh. Bayangan pohon palem memenuhi langit, dan 15 telapak tangan meledak dalam hitungan detik. Telapak tangan saling tumpang tindih, dan akhirnya membentuk cetakan telapak tangan berukuran sekitar setengah meter, meledak ke arah Bai Chen di depannya. Ini adalah celah, dan Wang Chen menyadarinya saat pedang panjang itu memasuki tanah. Apa yang tampak seperti gerakan yang luar biasa dan kuat itu seperti iga ayam? Meskipun serangan mematikan itu sangat besar, seseorang harus mempersiapkannya dalam waktu yang lama, dan sangat mudah untuk menghindarinya. Jurus ini mungkin bisa memaksa musuh mundur, namun sangat sulit untuk mengenai musuh yang menghindarinya. Setidaknya, White Dust belum mencapai level seperti itu. Dalam hal ini, Wang Chen hanya bisa memanfaatkannya. Pedang panjang itu tertanam dalam di tanah, menyebabkan debu memenuhi langit. Itu kebetulan menghalangi pandangan Bai Chen, memberi Wang Chen cukup ruang dan waktu untuk menyerang. 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindi merespons dan melesat ke depan, tiba di depan Bai Chen dalam sekejap mata. Merusak. Dengan suara gemuruh, ia langsung menamparkan dada Bai Chen. Melihat gerakan ini masih tidak mengenai Wang Chen, malah memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik, Bai Chen terkejut. Dia buru-buru mengayunkan pedang panjang yang tertanam di tanah dan memegangnya secara horizontal di depan dadanya. Waktu yang tersisa untuknya terlalu sedikit, begitu sedikit sehingga dia hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Boom. 15 telapak tangan gelombang yang tumpang tindi tiba-tiba meledak pada pedang panjang itu, dan suara gemuruh pun meletus. Telapak tangannya jelas bisa merasakan aura dingin yang datang dari pedang panjang itu. Bas. Lalu terdengar gema panjang dan lolongan pedang panjang. Ding. Diiringi suara yang jernih, pedang White Dust akhirnya tidak mampu menahan benturan keras dan patah dengan dentuman keras. Setelah itu, White Dust mundur dengan keras, kakinya meninggalkan dua parit panjang di tanah. Ap. Apa? Pedang kakak patah. Tidak mungkin. Kita pasti salah lihat. Sial. Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan ini membuat penonton berteriak tak percaya. White Dust, yang baru saja berada di atas angin, pedangnya patah. Berapa banyak kekuatan yang dia perlukan untuk melakukan itu? Bisakah seorang seniman bela diri di alam pemurnian tubuh tahap ke-9 benar-benar melakukan ini? Mereka jelas tidak percaya, dan mereka memandang Wang Chen dengan heran. Sembilan gelombang berlapis. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Chen tentu saja tidak akan menyerah. Memanfaatkan fakta bahwa pedang lawannya telah dipatahkan, dia langsung melancarkan serangkaian serangan sengit. Dia mengeksekusi sembilan gelombang berat, dan angin dari telapak tangannya bersihul saat mengejar White Dust. Mata Bai Chen membelalak tak percaya. Pedang panjang di tangannya sebenarnya telah dipatahkan oleh satu serangan dari lawannya. Jelas, dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Jejak darah muncul di antara ibu jari dan telunjuknya. Kedua lengannya mati rasa dan dia kehilangan perasaan. Melihat Wang Chen yang mengejarnya lagi, Bai Chen mundur dan tiba-tiba menginjak tanah, menstabilkan sosoknya yang mundur. Dia hanya melemparkan sisa pedangnya dengan keras. Dengan sedikit kekejaman, dia menerkam ke depan. Mengejar Cloud Palem. Dengan raungan marah, dia membentuk telapak tangannya dengan kedua tangan, menahan rasa mati rasa saat dia menyerang Wang Chen. Hatinya dipenuhi dengan kengganan. Dia benar-benar menderita kerugian besar di depan seorang seniman bela diri di tahap ke-9 dari alam pemurnian tubuh. Pedang panjangnya telah patah. Ini sungguh memalukan. Boom! Ca Sing Cloud Palem dan sembilan gelombang berat Wang Chen bentrok dalam sekejap. Keduanya bertabrakan dan suara ledakan meledak. Kemudian, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan muncul. Seluruh tubuh Bai Chen mundur dengan keras, mendarat dengan keras di tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Sosok Wang Chen hanya berhenti sejenak sebelum dia sekali lagi menerkam ke depan. Kakak, dalam sekejap mata, situasi yang baik telah hilang. Sebaliknya, mereka malah terjerumus ke dalam bahaya yang ekstrim, menyebabkan para penonton berteriak ketakutan. Tidak hanya penonton, bahkan pikiran Bai Chen pun kosong saat ini. Dia hanya merasa langit dan bumi telah menjadi gelap. Seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur. Ketika telapak tangan mereka bertabrakan, kekuatan yang dikeluarkan Wang Chen benar-benar mengejutkannya. Sebagai seniman bela diri sejati tahap pertama, kekuatannya saat ini telah mencapai 3300 jin, namun meski begitu, dengan kekuatan penuhnya, dia tetap dikirim terbang dengan begitu bersih oleh lawannya. Kekuatan telapak tangannya sudah melebihi setidaknya 3800 jin. Apakah ini kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang seniman bela diri di tahap ke-9 dari alam pemurnian tubuh? Dia tidak percaya bahwa, setidaknya, hanya seniman bela diri sejati tahap kedua yang bisa mencapai kekuatan seperti itu. Mungkinkah Wang Chen menyembunyikan kekuatannya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, Bai Chen meraung keras. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Wang Chen hanya berada pada tahap ke-9 dari alam pemurnian tubuh. Sangat mustahil untuk melampaui dia. Serangan tadi pasti menggunakan teknik rahasia, jika tidak, mustahil mengerahkan kekuatan sebesar itu. Memikirkan hal ini, ekspresinya sangat menyeramkan. Dia dengan keras memuntahkan darah dari sudut mulutnya dan berdiri dengan susah payah. Mengepalkan tinjunya, dia langsung meninju ke arah Wang Chen yang sedang menyerang. 15 gelombang berat. Melihat Bai Chen masih melawan, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Untuk serangan terakhir, Wang Chen menampilkan kekuatan 15 gelombang berat. Telapak tangannya tumpang tindih, dan dalam sekejap, kekuatan 4.000 jin meledak, meledak ke arah Bai Chen di depannya. Bang! Suara tabrakan terdengar lagi. Puci! Diiringi teriakan, Bai Chen sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terbang di udara. Seperti batu yang dilempar dengan keras, dia menabrak dahan pohon besar di hutan di belakangnya. Berderit! Menanggung dampak terberatnya, pohon itu mengeluarkan erangan keras dan berada di ambang kehancuran. Ledakan! Menabrak tanah dengan keras, tubuhnya sedikit gemetar. Dia mencoba untuk berdiri, tetapi sulit baginya untuk melakukannya. Berlutut di tanah, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan mata Bai Chen tidak bernyawa. Dia sebenarnya gagal, dan dia dikalahkan dengan begitu bersih. Ia bahkan tidak mampu melukai lawannya sedikitpun. Dia tidak percaya bahwa dia bisa dikalahkan oleh seorang seniman bela diri di peringkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh. Tangannya benar-benar mati rasa karena konfrontasi berturut-turut. Saat ini, mereka sedikit gemetar. Dia hanya bisa merasakan sakitnya keegoisan, seolah lengannya sudah lama patah. Kakak, melihat situasi ini, beberapa rekan Bai Chen berseru dan bergegas ke arahnya. Mereka datang ke sisinya dan dengan hati-hati membantunya berdiri, memandangi wajah pucatnya yang penuh kekhawatiran. Berbalik, mereka memandang Wang Chen, yang terus berjalan, dengan wajah penuh ketakutan. Kekuatan mengerikan itu sangat mengejutkan semua orang. Bahkan Bai Chen, seniman bela diri sejati peringkat 1, dikalahkan olehnya, dan dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Siapa lagi yang hadir yang bisa menjadi lawannya? Kamu kalah. Sesampainya di depan Bai Chen, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar perkataan Wang Chen, Bai Chen dan yang lainnya terdiam. Mereka menatap Wang Chen dengan kebencian, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pertarungan sebelumnya telah sepenuhnya menunjukkan kesenjangan di antara mereka. Jika bukan karena aturan kompetisi 1 lawan 1 di sekolah Xing Chen, mereka mungkin sudah mengeroyoknya. Ini Starbet, kamu bisa pergi sekarang. Bai Chen berkata dengan dingin sambil mengeluarkan Starbet dan melemparkannya ke Wang Chen. Setelah menerima Starbet, Wang Chen tidak terus tinggal. Dia berbalik dan pergi dengan lugas, meninggalkan sekelompok ekspresi kebencian. Dia tidak peduli dengan semua ini. Sejak dia memutuskan untuk mulai menjarah tim, dia tahu apa yang akan dia hadapi. Kakak laki-laki. Melihat Wang Chen pergi, salah satu dari mereka berkata dengan enggan kepada Bai Chen. Dalam waktu sehari, Wang Chen menjarah dua tim lainnya dan memperoleh total 12 bola bintang. Dia juga membunuh dua binatang iblis peringkat satu tingkat lanjut dan memperoleh enam poin dengan total 54 poin. Dibandingkan dengan bulan Oktober dan September, angka ini merupakan angka yang sangat mengesankan. Tentu saja, saat peringkat Wang Chen terus meningkat, keributan yang dia timbulkan ketika dia kembali keaulah sekte untuk menyerahkan poinnya telah berkurang. Semua orang sepertinya perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kemampuan menjarahnya yang gila. Setelah mengalami terlalu banyak guncangan, mereka pun belajar untuk tetap tenang. Namun, dalam dua hari terakhir, banyak orang yang masih tercengang dengan hasil memperoleh lebih dari 10 star orb sehari, menyebutnya gila. Wang Chen menghela nafas lega. Dia masih memiliki 40 poin untuk mencapai posisi ke-10. Masih banyak hal yang harus dia lakukan dalam empat hari tersisa. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafas sebelum dia melihat siang kiankan menerobos masuk ke kamarnya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Setelah lama berinteraksi dengannya, pria ini sepertinya telah sepenuhnya memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, bahkan melewatkan ketukan paling mendasar di pintu. Sesampainya di depan Wang Chen, dia tidak memberi Wang Chen waktu untuk mengeluh dan mulai berteriak keras, Nak, apakah kamu pergi dan merampok tim lain lagi hari ini? Apa yang salah? Wang Chen bertanya dengan sedikit cemberut. Siang kiankan sudah mengetahui bahwa dia telah menjarah dua tim kecil kemarin. Dia tidak perlu merasa gugup hari ini. Oh, sialan kamu, menurutku kamu bosan hidup. Menjarah tim, ya Tuhan, kamu bahkan bisa memikirkan hal seperti ini. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan poin, ini bukanlah cara melakukannya. Bajingan, tahukah kamu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan? Siang kiankan mau tidak mau menjadi gila saat melihat ekspresi acuh-ta'acuh Wang Chen. Bukankah aku sudah memberitahumu kemarin untuk tidak memprovokasi tim-tim itu? Apakah kamu menganggap kata-kataku seperti angin melewati telingamu? Kurang ajar kau. Tidak apa-apa jika kemarin kamu menjarah kedua tim kecil itu, mereka tidak terlalu kuat. Tapi hari ini, kamu melangkah lebih jauh dan benar-benar pergi dan merampok tim White Dust. Apa yang kamu pikirkan? Jelas sekali, siang kiankan mengetahui bahwa dia telah menjarah tim White Dust di sore hari. Ya, itu penjarahan. Mengerucutkan bibirnya, Wang Chen melanjutkan dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak khawatir sama sekali. Karena dia telah memutuskan untuk menempuh jalan ini, tidak perlu khawatir. Lalu bagaimana jika mereka menjadi musuh? Bagaimana mungkin dia tidak membuat musuh di tempat yang kompetitif seperti sekolah Sing Chen? Setiap kali dia menjarah, dia akan mendapat musuh. Dia tidak keberatan membuat lebih banyak musuh. Alasan mengapa dia datang ke sekolah Sing Chen adalah karena persaingan yang ketat di sini. Jika dia tidak ingin berkelahi, mengapa dia datang ke sini? Hasil terburuk dari membuat musuh adalah dia harus menghadapi musuh yang jumlahnya tidak terbatas. Itu sesuai keinginannya. Dia tidak perlu susah payah mencari target untuk dijarah setiap hari. Untung juga pihak lain datang kepadanya sendiri. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman tipis di sudut mulutnya. Jika ada yang melihat ekspresi Lin San, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa senyuman Wang Chen sangat mirip dengannya. Mungkin karena mereka sudah lama bersama, tetapi di bawah indoktrinasi Lin San, Wang Chen juga telah tertular sikapnya. Tapi untungnya kamu bisa mengalahkan White Dust. White Dust itu sudah masuk dalam jajaran ahli bela diri sejati. Seharusnya kamu masih dalam tahap pemurnian tubuh sekarang. Cek cek cek, aku benar-benar tidak tahu monster macam apa kamu ini. Tapi kali ini, kamu benar-benar mendapat masalah besar. Anda masih ingin tertawa di sini. Memikirkan berita yang datang dari sekte luar malam itu, tim White Dust telah dijarah oleh Wang Chen dan White Dust telah dikalahkan, siang kian kan merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Wang Chen akan mampu mengalahkan White Dust. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran jika mereka yang baru saja mendengar berita itu menjadi gila. Awalnya, Wang Chen telah membawa kejutan yang tak terhitung jumlahnya kepada semua orang. Sekarang dia telah melakukan hal seperti itu, sulit untuk tidak menimbulkan sensasi. Debu putih akan membalas dendam. Wang Chen bertanya dengan bingung. Balas dendam White Dust sedikit lebih mudah untuk diatasi. Jika kamu mengalahkan mereka, apakah mereka akan cukup bodoh untuk datang dan segera membalas dendam? Kecuali mereka berani bergabung untuk membunuh Anda dan memiliki keyakinan penuh, begitu Anda melarikan diri dan sekte mengetahui hal ini, White Dust dan yang lainnya akan dihabisi. Mereka tidak akan sebodoh itu melakukan hal seperti itu. Masalah yang saya bicarakan adalah Zie. Anda tahu Kong Zie, kan? Sepertinya Anda pernah bertengkar dengannya sebelumnya. White Dust memiliki hubungan yang baik dengan pria itu. Kudengar hari ini, melalui hubungannya dengan Kong Zie, White Dust telah meminta bantuan Zie. Setelah membayar biaya yang cukup, Zie akan maju untuk berurusan dengan Anda. Baru saja, Zie sudah mengatakan bahwa kamu harus berhati-hati. Sebaiknya jangan biarkan mereka menemui Anda beberapa hari ini. Berbicara tentang ini, Siang Kiankan memandang Wang Chen dengan ekspresi agak simpatik. Zie, Wang Chen kali ini sedikit lebih serius dan berkata dengan penuh minat. Dia tidak menyangka bahwa beberapa hari yang lalu, dia telah bertemu dengan orang-orang Hong Xiu, dan sekarang dia telah memprovokasi kelompok Zie. Benar-benar merepotkan. Dari kelihatannya, White Dust pasti membayar mahal untuk mempekerjakan Zie. Mereka sangat membencinya. Tapi kalau dipikir-pikir, jika mereka tidak bisa membalas dendam, tim mereka tidak akan mendapat tempat di sekte luar di masa depan. Saat dia masuk lebih jauh ke sekte luar sekolah Sing Chen, dia bersentuhan dengan keberadaan tim-tim ini. Wang Chen juga belajar banyak dari Siang Kiankan. Secara khusus, tiga tim besar biasanya akan menjalankan beberapa misi sekte, yang merupakan misi yang memperoleh poin terbanyak. Tentu saja, mereka juga akan menjalankan beberapa usaha kecil, seperti ini. Selama seseorang mampu membayar harganya, mereka bisa meminta mereka membantu menangani seseorang. Dikatakan bahwa ketika Hong Xiu memburu orang gila, dia bergabung dengan Zie dan Tian Ming dan menawarkan harga yang bagus agar kedua tim bergabung. Kalau tidak, orang gila itu tidak akan begitu sengsara. Sekarang dia diincar oleh Zie, sepertinya segalanya menjadi semakin menarik. Meskipun Siang Kiankan selalu meminta starbats, Wang Chen tidak pernah memberikannya kepadanya. Tampaknya seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi semakin baik. Datang saja. Setelah beberapa saat, Wang Chen berkata perlahan. Astaga, apa yang ada di kepalamu? Zie, kamu kenal Zie. Salah satu dari tiga tim besar, izinkan saya memberitahu Anda, mereka memiliki total 23 anggota. Tiga di antaranya adalah penggarap pemurnian tubuh peringkat delapan, tiga belas adalah penggarap pemurnian tubuh peringkat sembilan, dan tujuh sisanya adalah seniman bela diri sejati. Begitu mereka bergerak, mari kita lihat apakah Anda masih beruntung. Jangan berpikir bahwa mengalahkan White Dust akan membuat Anda sebanding dengan seorang seniman bela diri sejati. White Dust baru saja masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati belum lama ini. Dia sampah, kekuatan macam apa yang bisa ditunjukkan oleh pedang patah. Memang sedikit mewah, tapi orang-orang Zie berbeda. Kong Jie, seorang seniman bela diri sejati peringkat satu, Anda harus tahu bahwa kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan White Dust. Enam orang yang tersisa adalah seniman bela diri sejati peringkat satu, dua seniman bela diri sejati peringkat dua, satu seniman bela diri sejati peringkat tiga, satu seniman bela diri sejati peringkat empat, dan satu seniman bela diri sejati peringkat lima. Tunggu saja, sebaiknya sembunyi di sini beberapa hari ke depan dan jangan keluar, hehehe, kalau tidak. Melihat Wang Chen dengan kasihan, siang kian kan berkata sambil tersenyum pahit. Tampaknya Wang Chen masih tidak tahu seberapa besar masalah yang telah dia timbulkan dan benar-benar berpikir bahwa akan sangat mudah untuk mengatasinya. Dia tahu betul orang seperti apa yang ada di siye. Apa yang bisa kulakukan? Apakah aku masih harus bersembunyi? Dalam hal ini, Wang Chen tampak merasa nyaman. Sejak awal ketika dia memutuskan untuk melakukan ini, dia sudah memperkirakan situasi ini akan terjadi. Jika itu datang, maka itu datang, dia akan menerimanya. Lupakan saja, kamu tidak akan tahu meskipun aku memberitahumu. Ngomong-ngomong, apakah kamu juga menyinggung orang-orang lengan merah? Seolah memikirkan sesuatu, wajah siang kian kan menjadi serius lagi. Lengan merah, apa yang salah? Hati Wang Chen tiba-tiba melonjak dan bertanya. Kamu tahu tiga bunga lengan merah kan? Liu Yansin, Zilan, dan Keer. Ketiganya dikenal sebagai tiga bunga lengan merah, tiga keindahan sekte luar. Liu Yansin tenang dan bijaksana, Zilan lembut dan dewasa, dan Keer mungil dan imut. Cek-cek-cek, aku penasaran berapa banyak orang yang memikirkan mereka. Berbicara tentang tiga bunga lengan merah, siang kian kan menunjukkan wajah babi yang langka dan hampir meneteskan air liur. N, akhir-akhir ini, Keer menemukanku dan berkata bahwa dia menginginkan informasimu. Tampaknya mereka sedang menyelidikimu. Jangan bilang padaku bahwa kamu juga menyinggung perasaan mereka. Segera, dengan nada serius, dia bertanya. Tiga bunga, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, Wang Chen mengungkapkan senyuman tipis. Sepertinya mereka bertiga lumayan bagus. Terutama Liu Yansin dan Keer, sepertinya mereka tidak buruk. Adapun Zilan, dia tidak mengatakan apa-apa dan dia tidak tahu banyak tentangnya. Tetapi dari situasi hari itu, dapat dilihat bahwa dia adalah yang paling tenang di antara ketiganya. 99 Oh, astaga, apa yang kamu pikirkan? Anda bahkan menyinggung Hong Xiu. Anda bahkan menyinggung mereka. Pantas saja orang-orang itu menyelidiki informasimu baru-baru ini. Kurasa mereka baru saja bisa menangkapmu. Nah, sekarang kamu telah menyinggung dua tim besar, Lengan Merah dan Xie. Hanya Tian Ming yang tersisa. Kamu tidak perlu tinggal di sini. Di sekte luar lagi. Atau Anda bisa bersembunyi di sekte dan tidak pernah keluar. Jika tidak, Anda pasti akan mati dengan mengenaskan. Saya pikir Anda sebaiknya menyinggung Tian Ming juga. Dengan begitu, Anda bisa mengumpulkan tiga tim. Bukankah itu lebih baik? Jawaban Wang Chen membuat siang kiankan berteriak sambil memegangi kepalanya rat-rat. Dia benar-benar terdiam pada Wang Chen. Dia adalah orang pertama yang memprovokasi orang lain sejauh ini. Dia juga orang pertama yang berpikir untuk merampok tim untuk menjarah Starbats. Terlebih lagi, dia sangat gila. Bahkan mereka yang berada di sepuluh besar papan peringkat bintang seperti dia dan Eksentrik tidak pernah berpikir untuk merampok tim kecil untuk mendapatkan manik bintang dan poin. Orang ini sangat berani. Dia bahkan berani berkelahi dengan Red Sleeve. Sungguh berani. Dia sepenuhnya yakin olehnya. Nak, sebaiknya kau berhati-hati. Aku akan membantumu mencari informasi. Sebaiknya kau tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Dengan poinmu saat ini, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk tetap tinggal di dalam. Dua puluh besar. Tetaplah di sini dan aku akan memberitahumu begitu ada berita. Sial, siapa yang meminta kita menjadi saudara? Si Yang Kiankan mengerutkan bibirnya dan menatap Wang Chen sambil berkata dengan lemah. Dia benar-benar tertekan mendapat teman seperti itu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Wang Chen menghibur kata-kata si Yang Kiankan. Untungnya, saya tidak memberikan semua informasi Anda kepada mereka. Saya kira mereka masih belum tahu bahwa Anda lah yang melakukannya. Hati-hati dan jangan biarkan mereka mengetahuinya. Saya akan membantu Anda menghubungi mereka dan melihat apakah ada. Cara apapun untuk meringankan hubungan Anda. Si Yang Kiankan mengerutkan bibirnya dan pergi dengan murung. Dia benar-benar terdiam pada Wang Chen. Melihat kepergian Si Yang Kiankan, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Beberapa hari terakhir mungkin sangat meriah. Hong Siyu, memikirkan tim ini, kulit kepala Wang Chen menjadi mati rasa, terutama iblis wanita kecil bernama K.R. Dia telah melihat sisi sulit diaturnya beberapa hari yang lalu. Mungkinkah dia benar-benar sedang mencari masalah? Sepertinya belum mencapai titik itu. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka akan melakukannya hari itu. Yusin Yan, prajurit sejati peringkat lima, sudah cukup untuk menekannya. Tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk mengambil tindakan. Tapi mengapa mereka menyelidikinya? Wang Chen sepertinya juga tidak memahami hal ini. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang. Itu masih pepatah lama yang sama. Jika itu sebuah berkah, maka itu bukanlah sebuah bencana. Kalau bencana, tidak bisa dihindari. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah kekuatan. Dia telah bertahan di ambang tahap pemurnian tubuh tahap ke-9 selama lebih dari sebulan, terutama di puncak tahap ke-9 selama setengah bulan, namun dia masih tidak merasakan tanda-tanda terobosan. Sepertinya dia benar-benar telah mencapai kemacetan, dan tidak mudah untuk menerobosnya. Memasuki jajaran seniman bela diri sejati dari tahap pemurnian tubuh tahap ke-9 jelas merupakan hambatan yang akan dihadapi siapapun. Selain itu, ini merupakan pos pemeriksaan dan titik balik yang penting. Banyak seniman bela diri yang terjebak pada titik ini sepanjang hidup mereka, dan sulit bagi mereka untuk meningkat. Tapi begitu mereka bisa menerobos belenggu ini dan memasuki jajaran seniman bela diri sejati, jalan kultivasi akan kembali menjadi mulus. Yang sangat dibutuhkan Wang Chen sekarang adalah menerobos belenggu ini dan memasuki jajaran seniman bela diri sejati. Malam masih panjang, dan langit malam musim dingin sangat gelap. Beberapa bintang yang tersebar di langit juga tampak sedikit redup. Bulan berkabut, dan angin dingin bersiul. Saya mendengar bahwa Wang Chen menyinggung kelompok Bai Chen hari ini. Pada saat ini, di sebuah rumah di luar sekolah Sing Chen, seorang gadis berpakaian kuning muda bertanya kepada dua gadis di sampingnya. Di bawah cahaya kuning, wajahnya sedikit merah, dan alisnya sedikit berkerut, dengan sedikit kekhawatiran. Seperti ini, ku dengar kelompok Bai Chen telah meminta orang-orang Zie untuk bergerak. Menurutku Wang Chen tidak akan beruntung. Apa, saudari Siner, apakah kamu khawatir? Gadis mungil itu bertanya dengan nada main-main. Ketiga orang ini adalah Yosin Yan, K.R., dan Zilan dari sekolah Hong Xiu. Zie akan bergerak. Yosin Yan bertanya dengan cemas saat mendengar ini. Ya, sekarang masalah di sekte luar menyebabkan keributan. Menurutku, Wang Chen benar-benar berani. Dia benar-benar pergi berkelahi. Ku dengar dia telah berkelahi dalam empat pertarungan dalam dua hari terakhir. Akan aneh jika orang-orang itu tidak menjadi gila. Dia benar-benar tidak beruntung kali ini. K.R. terus menertawakannya. Saya tidak tahu apakah itu dia. Yosin Yan agak murung dan berkata dengan cemas. Baiklah, K.R., jangan katakan lagi. Siner sudah mulai khawatir. He he, beritahu aku, bagaimana penyelidikannya hari ini? Apakah pria itu benar-benar Wang Chen? Siner tidak perlu khawatir apapun, kata Zilan kepada K.R. sambil tersenyum. Dia telah melihat tingkah Yosin Yan akhir-akhir ini, terutama ekspresi khawatirnya saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia tahu bahwa Yosin Yan tidak mengkhawatirkan Wang Chen, tapi pemuda itu. Jika dia benar-benar Wang Chen, maka masalah ini akan merepotkan. Entahlah, siang kian kan menolak membocorkan informasi ini. Aku tidak tahu hubungan apa yang dia miliki dengan Wang Chen, tapi sebenarnya dia sangat protektif terhadapnya. Hef, mata pria itu biasanya akan berbinar saat melihat bintang. Manik, tapi kali ini, dia acuh tak acuh. Wang Chen itu agak misterius. Saya belum melihatnya, jadi saya tidak tahu apakah itu dia atau bukan. K.R. mengeluh dengan tidak senang ketika dia menyebut pria itu tempo hari. Jelas, berdasarkan ekspresi sombongnya, dia sangat berharap pria itu adalah Wang Chen. Dengan cara ini, dia tidak perlu membalas dendam. Dia bisa menyerahkannya pada anak buah Xie untuk ditangani. Tidak, masalah ini harus segera diselidiki. Minta semua orang untuk memperhatikan pergerakan Xie besok. K.R., kembalilah lebih awal besok dan lihat apakah kamu dapat melihat Wang Chen di aula utama. Yosin Yan mengerutkan kening dan berkata pada K.R. yang ada di sampingnya. Baiklah, sungguh. Saudari Xiner hanya tahu bagaimana mengkhawatirkannya. Apa bagusnya pria itu? K.R. bergumam sambil cemberut. Di bawah langit malam, Yosin Yan berdiri sendirian di dekat jendela dan memandangi langit malam di luar. Ada sedikit keraguan di antara alisnya. Apakah kamu benar-benar Wang Chen? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pada dirinya sendiri. Sudah berakhir. K.K. Siner sudah selesai. Apa bagusnya pria sialan itu? Aku belum pernah melihat K.K. Siner seperti ini. Bukankah dia membenci pria bau itu? Setelah meninggalkan kamar Yosin Yan, K.R. berbalik dan melihat penampilannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh pada Xilan di sampingnya. Hehe, apa yang kamu tahu, gadis kecil? Lakukan penyelidikan dengan benar. Kalau tidak, menurutku Siner tidak akan berminat untuk menjarah selama beberapa hari ke depan. Xilan berkata sambil tersenyum pahit sambil menepuk kepala Yosin Yan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi Yosin Yan yang ini. Dia hanya bisa menyesali bahwa pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan sungguh berbahaya. Bahkan seseorang seperti Yosin Yan, yang tidak suka tersenyum pada pria, ikut terlibat. Di saat yang sama, ada sedikit keraguan di matanya. Memikirkan kembali pria dingin hari itu, mungkinkah itu Wang Chen? Kalau iya, maka dia benar-benar pembuat onar. Sungguh berani. Tidakkah dia tahu berapa banyak orang yang marah karena tindakannya dan berapa banyak masalah yang dia timbulkan? Titik-titik Di saat yang sama, di malam yang dingin ini, sekte luar juga sangat ramai. Wang Chen, yang meningkat pesat dalam dua bulan terakhir, sekali lagi menjadi topik terhangat. Sore harinya, Ziyai berkata bahwa dia akan berurusan dengan orang ini. Masih ada empat hari hingga akhir bulan. Bisakah orang itu bertahan? Saat ini, semua orang sedang mendiskusikan masalah ini. Dalam dua hari terakhir, Poin Wang Chen meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Dia telah menantang empat tim. Apalagi hari ini, dia sempat menantang tim Bai Chen. Dikatakan bahwa dia telah mengalahkan Bai Chen sepenuhnya pada akhirnya. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Seorang seniman bela diri pada tahap kesembilan dari penyempurnaan tubuh mengalahkan seorang seniman bela diri sejati pada tahap pertama. Hal seperti ini sepertinya terjadi pertama kali di sekolah Xing Chen. Setidaknya, ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Agak terlalu gila. Menghadapi Ziyai, apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia masih bisa menciptakan keajaiban? Banyak orang yang menantikannya. Seratus. Keesokan harinya, sekte luar sekolah Xing Chen dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Pada bulan November, tiga hari setan berjalan seperti yang diperkirakan semua orang. Dengan deklarasi Ziyai untuk memburu dan membunuh Wang Chen, hal itu dimulai lebih cepat dari jadwal. Namun, tiga hari iblis kali ini sepertinya berbeda dari masa lalu. Karakter utama menjadi pertarungan antara Wang Chen dan Ziyai. Adapun yang lainnya, mereka sepertinya telah memasuki masa istirahat, dan frekuensi pertempuran mereka berkurang banyak. Hei, apa kamu dengar? Wang Chen mengalahkan orang lain dari Ziyai. Tidak mungkin, jika itu masalahnya, itu yang ketiga. Saya pikir Ziyai menendang lempengan besi kali ini. Dia dikalahkan berturut-turut. Mari kita lihat bagaimana akhirnya. Ayo, kita lihat. Kudengar dia muncul di tempat berburu binatang di barat. Di lembah, suara diskusi terdengar lagi. Dulu, hal pertama yang mereka lakukan saat bertemu adalah menjarah. Namun saat ini, jarang sekali orang-orang ini berkumpul dan membicarakan masalah tersebut. Situasi seperti ini sudah terjadi beberapa kali di pagi hari. Setiap kali Wang Chen muncul, beritanya akan menyebar ke seluruh penjuru. Ziyai melaksanakan pemberitahuan yang mereka keluarkan tadi malam dan mulai memburu Wang Chen. Tiga pertempuran telah terjadi di pagi hari. Sayangnya, keberuntungan Midnight sepertinya tidak terlalu bagus. Ketiga pertempuran berakhir dengan kekalahan. Setelah itu, ketenaran Wang Chen melonjak. Dia mengalahkan enam anggota tim Midnight berturut-turut dan merebut enam starbats. Belum tentu, kekuatan Ziyai bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Chen. Beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Ziyai mulai mengeluh. N, Luo Shen dan yang lainnya belum bergerak. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Meskipun Wang Chen itu memiliki kekuatan tahap penyempurnaan tubuh peringkat 9, bahkan Bai Chen pun tidak bisa menghadapinya. Dia, apakah Ziyai masih ingin melihat orang-orang itu merawatnya? Saya baru saja menerima kabar bahwa Kong Ziyai telah bergerak. Saya tidak tahu apakah dia bisa berhasil kali ini. Semua orang membicarakan masalah ini. Di setiap sudut lemba angin yin di mana terdapat anggota sekolah Sing Chen, mereka semua mendiskusikan masalah ini saat ini. Ayo, kita pergi ke barat untuk melihatnya. Ku dengar dia muncul di sana. Segera, beberapa orang dengan cepat berlari ke barat sambil berdebat. Saat pertarungan antara Wang Chen dan Midnight dimulai, perhatian semua orang tertuju pada pertarungan tersebut. Beberapa anggota yang lebih tua, khususnya, sepertinya merasakan darah mereka mendidih. Di awal tahun sempat terjadi kejar-kejaran tim. Saat itu, tiga tim telah bergabung untuk mengejar Mat Man. Pertempuran itu berlangsung sengit dan berlangsung selama sebulan. Pada akhirnya, Mat Man, yang berada di 10 besar stars ranking selama 8 bulan, telah dikalahkan. Pada akhirnya, dia ditarik turun dari posisinya dan kehilangan kesempatan untuk memasuki sekte dalam pada saat kritis. Bagaimana dengan Wang Chen sekarang? Banyak orang yang penasaran. Oleh karena itu, begitu Wang Chen muncul dan bertarung dengan Zie, banyak orang yang bergegas ke sana untuk menonton pertunjukan tersebut. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang yang ingin memanfaatkan situasi ini. Misalnya, jika Wang Chen gagal, atau jika seseorang tertangkap, mereka akan mengambil kesempatan untuk menjarah. Ini juga merupakan bagian pengejaran yang paling berbahaya. Jika Wang Chen gagal atau terluka, dia pasti akan menjadi seekor anjing di dalam air. Orang-orang itu akan memukulnya saat dia jatuh sampai semua star bats yang ada padanya di jarah. Saat itu, inilah sebabnya Mat Man begitu menderita. Tentu saja, para penonton ditakdirkan untuk tidak terlalu diam, dan pasti akan terjadi pertarungan penjarahan di antara mereka. Lagi pula, jarang sekali melihat orang sebanyak itu berkumpul. He he nak, jangan salahkan aku untuk ini. Siapa yang memintamu menyinggung Zieh? Sudah ku bilang jangan keluar, tapi kamu tetap keluar. Karena kamu tetap akan ketahuan, sebaiknya tinggalkan ini manfaat bagiku. Aku akan memberimu beberapa star bats malam ini sebagai kompensasi agar kamu tidak menderita kerugian. Di sisi barat lembah Ciliwain, sesosok tubuh gemuk berdiri di lapangan kosong dengan senyuman berbahaya di wajahnya. Tria ini tak lain adalah si Yang Kiankan. Setiap kali Wang Chen muncul, beritanya akan disebarkan sehingga semua orang mengetahuinya. Tentu saja, si Yang Kiankan ada hubungannya dengan itu. Di seluruh sekolah Sing Chen, dia mungkin satu-satunya orang yang memiliki kemampuan menyebarkan berita seperti ini. Mata Siang Kiankan berbinar saat dia menimbang tas berat berisi manik-manik bintang di tangannya. Dia menyeringai lebar hingga hampir mencapai telinganya. Adegan populer seperti itu jarang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, pengejaran besar-besaran hanya terjadi tiga kali. Dia tidak datang tepat waktu untuk pertama kalinya, karena dia baru saja masuk sekolah Sing Chen. Kedua kalinya adalah ketika Mat Man sedang diburu, dan dia menghasilkan banyak uang dengan menjual informasi bulan itu. Bulan itu, dia berhasil mencapai sepuluh besar daftar bintang untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia membuat namanya terkenal dengan menjual informasi. Setelah mencicipi manisnya, tentu saja si Yang Kiankan tidak akan melewatkannya kali ini. Dia awalnya mengira Wang Chen akan mendengarkannya dan tidak muncul di zona bebas selama beberapa hari. Siapa sangka dia akan muncul hari ini? Dalam hal ini, Si Yang Kiankan hanya bisa kembali ke profesi lamanya dan menghianati Wang Chen. Menurutnya, paling tidak, dia bisa menghasilkan banyak uang dan memberi sedikit kompensasi kepada anak itu. Ini bisa dikatakan sebagai situasi win-win. Hei hei nak, jangan kecewakan aku. Bertahanlah, aku menaruh harapan besar padamu, dan aku akan berbagi lebih banyak denganmu ketika saatnya tiba. Si Yang Kiankan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum sinis. Dia menyimpan tas berisi starbats, mengayunkan tubuh gemuknya, dan berlari ke depan dengan ketangkasan yang mengejutkan. Selama Wang Chen bisa bertahan di sana selama satu hari lagi, meski hanya setengah hari, dia akan bisa mendapat untung besar. Apalagi sekarang dia telah berturut-turut mengalahkan orang-orang yang dikirim oleh Zie dan mulai membuat marah Zie, harganya pun dinaikkan. Ini adalah peluang bagus untuk mendapatkan starbats. Zie dan sekelompok orang tidak bergunanya benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menangani orang lain dengan hal-hal kecil itu. Berapa lama mereka bisa begitu sombong? Wang Chen? He he, menarik. Berapa banyak lagi kejutan yang bisa Anda berikan untuk saya? Saya harap Anda tidak akan dikalahkan oleh orang-orang Zie secepat ini. Di lembah terpencil, seorang pria menundukkan kepalanya dan memandang ke langit di kejauhan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit cibiran saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di depannya ada mayat binatang iblis seukuran gunung kecil. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan terkejut saat mengetahui bahwa binatang iblis ini adalah binatang iblis tingkat lanjut tingkat 2, binatang api merah. Itu setara dengan kekuatan artis bela diri sejati peringkat 6 biasa. Setelah beberapa saat, pria itu selesai mengumpulkan material dari tubuh Crimson Flambis. Dia dengan keras menyeka bekas darah dari sudut mulutnya dan menunjukkan sedikit senyuman. Dia melihat ke arah bis hunting pen di sisi barat lembah Ciliwine. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya dan seluruh tubuhnya seperti embusan angin saat dia dengan cepat menyapu ke arah itu. Kakak Siner, kakak Valet Orchid, ada berita baru. Wang Chen mengalahkan gelombang keempat orang yang dikirim untuk menghentikannya. Kali ini, Zie telah jatuh. Haha, sampai sekarang, dari 13 anggota alam pemurnian tubuh peringkat ke-9 yang mereka kirim untuk membunuh Wang Chen, 8 sudah gagal. Saya mendengar bahwa Kong Jie secara pribadi telah mengambil tindakan. Di bagian lain lembah Ciliwine, K.R. berkata pada Yosin Yan dan Valet Orchid dengan senyum ceria. Sebagai salah satu dari tiga tim hebat, terjadi hubungan kompetitif yang intens antara mereka dan Zie. Bahkan sempat terjadi banyak gesekan dan konflik di antara mereka. Sekarang Zie menderita, tentu saja mereka sangat senang melihatnya. Oleh karena itu, pada saat ini, K.R. agak sombong. Empat gelombang. Hehe, Wang Chen itu sepertinya sangat kuat. Kali ini, Zie mungkin akan serius. Mereka harus mendapatkan kembali wajah seperti ini. Mendengar perkataan K.R., mata Valet Orchid berbinar saat dia berkata dengan penuminat. Sekelompok idiot. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan sekelompok orang di tahap pemurnian tubuh ke-9 untuk menjaga Wang Chen? Jika itu masalahnya, apakah Bai Chen masih akan mencari mereka? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Wang Chen dapat mengandalkan kekuatan tahap pemurnian tubuh ke-9 biasa untuk berjuang masuk ke 20 besar dan sekarang memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan 10 besar? Sudut mulut Yosin Yan membentuk senyuman dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Namun, ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. He he, kakak Siner, kakak Valet Orchid, haruskah kita pergi dan melihatnya? Berpikir sampai di sini, K.R. berkata dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, sangat jarang melihat pertarungan sengit seperti itu. N. Ayo kita lihat. Mendengar perkataan K.R., Yosin Yan mengangguk setuju. Terima kasih telah menonton!